691. Mengaung. Raungan draconik terdengar di telinga semua orang. Tubuh besar yang terbungkus dalam ratusan rantai meronta-ronta dengan marah, meskipun betapa tidak bergunanya itu semua. Itu membuat semua orang yang menontonnya khawatir. Saudari kinceng, sekarang apa, sekarang apa? Tubuhnya terjerat, dan sekarang jiwanya juga. Dia terlihat hancur. Akankah dia benar-benar mati di tangan sekte universal yang benar itu? Daner panik, wajahnya yang mengemaskan memerah karena khawatir. Gadis-gadis lain tidak terlalu vokal, tapi mereka tetap khawatir. Suan Saoyu mencibir. Huh, semua orang yang dia temui sejauh ini tidak ada apa-apanya sampai sekarang. Dia menghadapi para ahli dari tiga sekte superior. Bahkan tidak diserang dari belakang apakah mereka berkedip. Lagi pula, iblis seperti dia seharusnya sudah mati sejak lama. Daner, jangan khawatir. Dia mengincar Ye Lin dari ultimate clarity sekte. Sebelum itu, dia tidak akan kalah. Mengabaikan kata-kata kasar Suan Saoyu, Chu Qing Cheng masih berbicara dengan pasti. Dia kemudian berbalik untuk melihat Zuo Fan, tidak panik maupun bersemangat, benar-benar percaya diri. Gadis-gadis itu melonggarkan kata-katanya, meninggalkan Suan Saoyu satu-satunya yang merasa jengkel dan marah. Mengapa kamu hanya menatapnya dan tidak pernah menatapku? Mengaum. Dengan serangkaian raungan lainnya, naga besar itu akhirnya menjadi lelah. Saat rantai ditarik, cahaya prismatik perlahan memudar dan memutar tubuhnya lebih erat. Zao Dezu menyala saat dia berteriak. Hahaha, jiwa naga itu sudah habis. Saudara-saudara, saatnya kita menjeratnya. Hancurkan naga itu dan bunuh dia. Oh! Dengan teriakan kegirangan, yang lain mengubah tanda, dan rantai mulai bergerak, menarik ke segala arah dan menggiling keras naga itu. Tidak lama kemudian sisik naga murni jatuh. Saat jatuh, itu memudar, energi yang dibawanya menghilang tanpa jejak. Naga besar itu meraung kesakitan di langit. Zuo Fan merasakannya juga, alisnya bergetar keras, satu-satunya gerakan yang mampu dia lakukan. Zao Dezu bahkan lebih yakin akan kesuksesan. Dia tertawa. Bocah ini tidak memiliki kartu as di lengan bajunya. Hancurkan dia, anak laki-laki, hancurkan naga ini, dan seluruh negeri barat akan mengemakan nama kita. Lagipula, mereka akan membunuh jiwa naga surga. Oleh karena itu, mereka semua mulai membuat isyarat cepat, dan rantai mulai menggiling lebih keras. Semakin banyak sisik yang robek, dan Zuo Fan hanya memiliki kerutan di wajahnya. Hahaha, kakak senior, dia jelas tidak tahan. Sepertinya menyiapkan soul chain aray tanpa bahaya. Jiwa naga surga tidak terlalu menarik untuk dilihat. Seorang murid menunjuk Zuo Fan dan mengejeknya. Zao Dezu menganggu, aku sudah memberitahumu. Saya, Zao Dezu, akan meraih kemenangan, hahaha. Petik 2 Benar, benar. Nama kakak laki-laki memang luar biasa, menggenggam kemenangan, hahaha. Murid lain sedang menjadi toadi. Sampai saat ini, sekte adil universal sedang menguji Zuo Fan untuk melihat tanggapannya. Karena susunan ini bekerja melawannya, mereka akan keluar semua, mengirimkan ribuan rantai kali ini untuk merobek naga itu. Mereka takut susunannya akan gagal, jadi mereka akan mudah saat menyerang. Tapi sekarang, karena mereka tahu Zuo Fan tidak memiliki harapan untuk melawannya, mereka tidak ragu untuk menghabisi naga besar itu lebih cepat. Selain itu, semakin cepat mereka menghabisinya, semakin cepat mereka dapat menikmati kemuliaan dan sorakan dari para penggemar mereka. Universal Rites Sekte bukanlah pengecut yang licik, tetapi bertahan dalam diam. Melihat, kami tidak hanya menghentikan Sekte Iblis menjadi Sekte Superior 3 tetapi juga membunuh jiwa naga surga. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Tim Universal Rites Sekte menarik semua pemberhentian, mempercepat tingkat kehancuran naga besar itu. Yan Mo mengerutkan kening, saya tidak pernah mengira ahli sejati seperti Zuo Fan akan terjebak dan mati oleh tim Zhao Dezu. Jiwa naga surga juga bisa diikat dan tidak bisa bertarung. Apakah itu berarti kemajuan Sekte perencana Iblis berhenti di sini? Jangan terlalu yakin. Wajah Ye Lin keras, matanya menatap ke depan. Pembentukan jiwa hanyalah penampilan dasar, sementara itu dibentuk lebih jauh oleh gaya setiap orang. Jiwa pedang itu sama, begitu pula jiwa naga surga, masing-masing dibentuk oleh kebenarannya. Sampai saat ini, jiwa naga surga Zuo Fan hanya menunjukkan bentuk awalnya, tidak memiliki karakteristik yang membedakan. Mungkinkah dia belum memahami apapun? Itu sangat mengecewakan eh. Kata-kata Ye Lin terpotong saat dia melihat tatapan Zuo Fan. Dia kemudian berteriak kaget, aku baru tahu jiwa naganya bukan hanya ini. Yan Mo tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menoleh ke Zuo Fan dan berteriak, ah apa itu? Jiwa naga surga sedang berubah. Ye Lin mencibir kegirangan. Aku tidak sabar untuk melihat betapa berbedanya jiwa naga langitnya dari jiwaku, hahaha. Ham, tim Zhao Dezu masih berkubang dalam kesuksesan prematur. Tapi kemudian perubahan tiba-tiba di sekitar mereka membuat mereka merasa seperti rantainya terlepas, seperti mereka tidak bisa mendapatkan sisik lagi dari naga itu. Terkejut, mereka langsung melihat ke atas untuk melihat naga besar itu tidak bergerak, namun penampilannya berbeda. Sekarang ada cahaya merah yang keluar darinya, mengeluarkan energi jahat dan menyeramkan. Cahaya merah inilah yang membuat rantai mereka tidak berguna. Apa-apaan, semua orang saling memandang dengan kosong tentang apa yang sedang terjadi. Mencibir, Zuo Fan menatap tepat ke arah Zhao Dezu. Sekelompok anak-anak, hanya itu kalian. Anda akhirnya keluar semua. Hahaha, maka saya harus membalas dengan baik juga. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya lari tetapi tidak bisa bersembunyi. Mata Zuo Fan terfokus dan berteriak. Variasi jiwa naga, bentuk kilin, raja naga merah yang maha kuasa. Boom, naga besar yang diselimuti ratusan rantai tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan yang luar biasa ke segala arah. Rantai yang mengikatnya bergetar semakin keras sementara susunan itu sendiri mengarah ke kehancuran. Tim Zhao Dezu tersentak kaget, mata mereka mencerminkan ketidakpercayaan mereka. Jiwa naga seharusnya sudah diperas oleh mereka. Bagaimana mungkin masih bisa bertarung? Adegan berikutnya membuat mereka semua mengerti dan terngangah. Jiwa naga bersinar merah di mana-mana, taringnya tumbuh dan tumbuh, mengambil bentuk buah saat sisiknya tumbuh kembali, hanya kali ini mereka membentuk armor yang kuat, tidak seperti kesan ramping dan lembut yang diberikan sisik sebelumnya. Itu meraung di langit, mengguncang langit itu sendiri. Itu lebih dari sepuluh kali lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Daripada mengatakan itu adalah jiwa naga surga, itu lebih tepat untuk menyebutnya jenis jiwa naga yang berbeda, yang berada di dunia atas. Ini adalah jiwa naganya yang telah berubah, Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Ye Lin menghela nafas. Tidak buruk, dengan menggabungkan kekuatan binatang suci Kilin dengan jiwa naga surga, Anda mendapatkan varian jiwa naga yang jauh lebih kuat. Meskipun tidak sebagus Golden Heaven Dragon King saya, itu juga bukan versi yang buruk. Paling tidak, itu mengandung semua kekuatan binatang suci. Hahaha, Zhuofan, kamu benar-benar musuhku yang ditakdirkan. Ye Lin semakin bersemangat, bersemangat untuk bertarung dengan Zhuofan. Namun, sementara beberapa sangat gembira, yang lain meratapi. Zhao Dezu dan rekan, benar-benar kehilangan kata-kata, saling memandang dengan air mata berlinang. Bagaimana jiwa bisa dari ranjang kematiannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Apakah itu berarti semua usaha kita sia-sia? Apa yang membuat kue itu terlihat lebih berbahaya? Sekarang setelah mereka menginvestasikan hidup mereka dalam susunan ini, mereka juga tidak bisa mundur. Zhao Dezu merenung sejenak, lalu menunjuk Zhuofan dengan kaget. Saya mendapatkannya. Anda tidak melawan sekali karena Anda menunggu kami menggunakan semua kekuatan jiwa kami, bukan? Hahaha, saya harus mengatakan Anda hidup sesuai dengan nama Anda, pemimpin sekte adil universal. Jadi Anda memang memiliki otak yang sedikit lebih besar. Zhuofan menyeringai, setiap kali kamu bertarung, kamu akan segera berhenti. Bukan itu yang ingin saya lihat. Sekarang setelah Anda menginvestasikan jiwa Anda ke dalam pertarungan ini, kita sekarang berada dalam pertempuran sampai mati. Anda juga membunuh saya, atau saya membunuh Anda. Hahaha. Hati tim Zhao Dezu tenggelam, merasa tertipu. Tapi kemudian Zhao Dezu menyala. Jangan panik, jiwa naganya masih tersegel. Kami berada di atas angin. Boom, naga merah itu berputar, dan ribuan rantai hancur. Tim Zhao Dezu bahkan tidak bisa bereaksi. Yang mereka lakukan hanyalah memuntahkan darah, lagi dan lagi, tampak siap untuk menghembuskan nafas terakhir. Apa yang baru saja kamu katakan? Zhuofan mengangkat alisnya, memasang senyum jahat khasnya untuk melengkapi tatapannya yang mengejek. 692. Ekor naga, merembes cahaya merah, dengan sembrono menjentikkan, namun tekanan yang diberikannya terasa seperti neraka pada murid-murid dari sekte universal raitis. Itu karena sapuan ekor ringan ini membuat seluruh penghalang mereka bergetar. Saya tidak pernah mengira jiwa naga surganya akan menunjukkan perubahan seperti itu. Pencerahan seperti apa yang dia miliki untuk melahirkan jiwa naga surga yang begitu kuat? Ini jauh puluhan kali lebih kuat. Bai Mei, kurasa kita bahkan tidak bisa melakukannya. Mata agung Hei Ran berbinar kaget. Bai Mei yang agung menggemakan kekagumannya. Begitu mudah, namun realisasinya membawa jiwa naga surga ke tingkat seperti itu. Masa depannya pasti akan gemilang. Sekarang saya ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang antara dia dan Ye Lin. Siapa yang layak menjadi yang terbaik di negeri barat? Mengangkat alis, Hei Ran yang mulia memberikan anggukan persetujuan, matanya bersinar karena kegembiraan. Mereka tidak menyadari bahwa Zuo Fan dan Ye Lin adalah pewaris hewan suci. Pemahaman mereka tentang jiwa pada dasarnya berbeda. Pujian mereka tidak cukup. Zuo Fan telah menggabungkan kekuatan binatang suci terkuat, Ki Lin, dengan jiwa naga surga, menghasilkan Raja Naga Merah yang maha kuasa. Meskipun jauh di atas jiwa naga sebelumnya dalam hal kekuatan, jiwa naga berasal dari ras naga. Dan orang yang paling mengenal naga adalah leluhur naga penghancur. Dalam kapasitasnya sebagai pewaris, Raja Naga Surga Mas Ye Lin telah dibentuk menjadi bentuk terbaik bagi jiwa naga surga untuk mencapai potensi penuhnya. Dalam hal kekuatan, itu secara alami lebih kuat dari keturunan Zuo Fan. Itu adalah kebenaran yang paling disadari dan dipertimbangkan oleh Zuo Fan. Dia berpikir, untuk saat ini, menunjukkan sebanyak ini sudah cukup. Sambil menyeringai jahat, Zuo Fan melenturkan pikirannya, dan naga merah itu menjentikkan ekornya. Seperti pedang baja, itu menembus rantai ilusi itu. Dengan semua rantai di Zuo Fan putus, dia bisa bergerak lagi sementara tim Zhao Dezu muntah darah, menatap naga itu dengan ketakutan. Kekuatan Raja Naga Merah berada di luar imajinasi mereka. Sepuluh dari mereka bersatu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan naga ini, bahkan untuk sedetik pun. Mereka sepenuhnya berada di pihak penerima sekarang. Tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya, itu akan segera menghancurkan penghalang mereka. Dengan kekuatan monster ini, tidak diketahui berapa lama penghalang itu akan bertahan. Begitu runtuh, itu berarti kehancuran jiwa mereka. Pikiran ini membuat mereka semua hampir menangis. Mereka tidak akan habis-habisan jika mereka tahu ini akan terjadi. Sekarang mereka akan mati karena kebodohan mereka. Alice Zhao Dezu bergetar, wajahnya terlihat lebih buruk karena kehilangan kesombongannya. Dia bahkan memohon, Uh, Zuo Fan, tidak bisakah kita membicarakan ini? Kami mengakui kekalahan, mari kita hentikan di sini. Sekte perencana iblis dapat terus menantang sementara kita akan mengundurkan diri. Sembilan murid lainnya menganggupkan kepala. Belum pernah sebelumnya mereka lebih mendukung keputusan kakak laki-laki mereka. Semua penonton terengah-engah di layar. Wu Qingqi ubahkan memandang mereka dengan jijik. Beberapa orang tidak pernah berubah. Mereka ingin mengelak lagi. Hanya kali ini, mereka telah menyiapkan susunan yang begitu besar. Pertempuran berlanjut selama mereka tidak menurunkan barisan. Berbicara pada titik ini tidak ada gunanya. Bagaimana jika kamu berbohong tentang kekalahanmu, merencanakan, dan menipu lawanmu pada akhirnya? Di sisi lain, jika mereka menjatuhkan barisan, Zuofan dapat menggunakan kesempatan ini untuk memecahkan penghalang ketika mereka berada pada posisi terlemah mereka. Dengan penghalang yang terikat pada jiwa mereka, kehancurannya berarti kematian mereka. Jadi mereka harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Zuofan agar kedua belah pihak berhenti berkelahi. Atau Zuofan akan membunuh mereka saat dia melihat kesempatan. Karena arai rantai jiwa yang busuk ini, momentum dan keunggulan mereka terbukti menjadi kelemahan fatal mereka. Orang yang sepenuhnya mengendalikan situasi tidak lain adalah Zuofan, yang baru saja mereka coba jebak. Bicara tentang ironi yang kejam. Itulah yang Anda dapatkan karena sombong sepanjang waktu. Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan? Zuofan menatap mereka dengan dingin sambil berkata, Sekarang kamu ingin mundur. Ini sedikit terlambat untuk itu. Bukankah kamu begitu suka memerintah sebelumnya? Anda merusak begitu banyak sisik jiwa naga surga saya, dan sekarang Anda hanya ingin melarikan diri. Seolah-olah. Bam. Dengan suara nyaring, ekor naga merah itu mengibas lagi, menghancurkan penghalang dan mengguncang sepuluh murid. Mereka meludahkan darah lagi dan bisa merasakan perut mereka mendidih kesakitan. Penghalang itu bergetar di mana-mana, siap untuk roboh kapan saja. Hehehe, bukankah kamu selalu berteriak bahwa baik dan jahat tidak bisa hidup berdampingan, membersihkan iblis dan yang lainnya? Aku benar-benar akan membantu Anda memenuhi misi seumur hidup Anda dan mendapatkan kemuliaan. Entah kau membunuhku, atau aku membunuhmu. Dari lembah kecil ini, hanya satu sisi yang bisa keluar hidup-hidup. Teriak Zuofan, wajahnya berkerut dalam kebiadaban. Tim sekte perencana iblis mencibir dan mengejek mereka. Sementara para murid sekte universal Raytheus merasa lebih buruk dari sebelumnya. Zuofan jelas ingin mereka bertarung sampai nafas terakhir. Jika mereka berdua akhirnya kalah, mereka akan memiliki tawar-menawar. Tapi Zuofan terlalu kuat, dengan kemungkinan besar untuk melepaskan diri, menghancurkan penghalang dalam prosesnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Dezhu dengan tatapan penuh harapan, menunggu perintahnya. Zhao Dezhu mengerutkan kening, melihat sekeliling sambil berpikir, sebelum dia berteriak dengan berani, iblis, jangan terbawa suasana. Apakah Anda pikir kami tidak memiliki cara untuk mengalahkan Anda? Kami berpikir untuk membiarkan Anda hidup dengan menghormati surga yang peduli pada kehidupan. Tapi kamu lupa, kamu sendirian sementara kita bersepuluh bersatu. Anda tidak akan pernah bisa menandingi kami dalam pertarungan sampai mati. Petik 2 Saudara Junior, bertarung. Mari kita tunjukkan padanya bahwa keadilan sekte ajaran universal bukanlah sesuatu yang bisa kau najiskan. Zhao Dezhu memandang ke sembilan murid sambil merauh. Ingat ini, bersamaku, Zhao Dezhu di sini, kemenangan diraih. Tidak ada iblis yang akan berhasil. Mengauh. Pidato itu menghidupkan semua murid, sekali lagi, keyakinan membara di dada mereka. Tangan mereka melewati tanda-tanda, dan kekuatan mereka tumbuh. Bahkan penonton tersentuh oleh keberanian mereka, merasa kagum. Wu Qingqiu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Selain kefanatikan Zhao Dezhu, keberaniannya benar-benar langka. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menunjukkan sisi kepahlawanannya pada akhirnya. Saya tidak melihat pahlawan di sini, hanya badut yang memberikan penampilan terakhirnya. Yan Mo mengejek seolah dia melihat semuanya. Wu Qingqiu mulai, memberinya tatapan aneh. Yan Mo tersenyum. Saudara Wu, Anda adalah seorang kultifator yang saleh dan sekte kejelasan tertinggi hampir tidak pernah melakukan pengkhianatan. Anda tidak akan mengerti arti dari seorang munafik yang bermartabat. Dalam istilah awam, semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Apakah Anda pernah mulai mengoceh tentang segala macam alasan ketika Anda mencoba mendorong sesama saudara untuk berkelahi? Benar universal apa? Kemenangan yang mencengkeram apa? Haha, itu hanyalah omong kosong. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa yang benar-benar meraih kemenangan adalah yang memiliki tinju lebih besar? Jika dia bisa melakukan itu sejak awal, masalah ini sudah berakhir dan selesai sejak lama. Mengapa membuang-buang waktu dengan omong kosong seperti itu? Lalu, Wu Qingqiu memulai. Yan Mo mencibir. Dia menggunakan mereka untuk membuka jalan keluarnya. Tunggu dan lihat. Ini adalah simbol kebenaran, berdiri melawan iblis keji. Di sisi sekte surga mistik, Suan Saoyu melihat murid-murid sekte adil universal bersatu melawan Zuo Fan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Gadis-gadis itu memutar mata mereka. Chu Qingqiu bahkan memberinya senyum mengejek. Hanya beberapa trik kecil. Kerugian universal righte sekte sudah pasti. Zhao Dezu adalah seorang pengecut yang memberontak. Mengapa kamu mengatakan itu, Qingqiu? Bukankah dia gagah berani? Sui Ruohua menatapnya. Qingqiu menggelengkan kepalanya. Kamu jarang melihatnya digunakan di antara para kultifator, tetapi di antara orang biasa, saling mengkhianati adalah hal yang lumrah. Dia berbicara tentang keadilan hanya untuk membangkitkan orang lain untuk melawan sedangkan dia adalah satu-satunya yang tidak mengikuti dakwahnya sendiri. Apa yang dikatakan tentang dia, saya bertanya-tanya. Gadis-gadis itu meremut mengerti. Bam! Ledakan keras lainnya dan ratusan rantai ditembakkan ke arah naga merah. Murid sekte Universal Rites sekarang sepenuhnya berinvestasi dalam pertarungan ini, penuh dengan semangat pertempuran. Namun, sapuan ekor menghempaskan mereka semua. Yang terjadi selanjutnya adalah darah dari mulut semua orang. Jangan goyah, orang-orang. Bersamaku, Zhao Dezu, di sini, kemenangan ada di genggaman kita. Zhao Dezu sekali lagi berteriak, mengaduk mereka untuk mengertakkan gigi dan bertarung lagi. Tidak ada seorang pun di sini yang meragukan bagaimana kakak laki-laki mereka yang gagah berani dapat dipenuhi dengan keberanian seperti itu bahkan setelah dia dipukul mundur oleh naga merah. Orang-orang tidak terlalu peduli. Mereka bersedia menyerahkan hidup mereka untuk menegakkan keadilan mereka saat mereka menembakkan ratusan rantai sekali lagi. Naga merah tidak bergerak kali ini, membiarkan rantai melilitnya. Melihat secercah harapan, mereka mengangkat kepala. Mungkin hanya sedikit dorongan lagi dan mereka bisa memenangkan ini. Namun, mereka kemudian memperhatikan mata mengejek Zou Fan. Dua suara gertakan bergemah. Mereka semua berdiri kaget, berbalik untuk melihat Zhao Dezu memutuskan hubungannya dengan sesama murid dan melarikan diri saat dia meminta maaf. Maafkan aku, saudara-saudara, kakak laki-lakimu telah menang kali ini. 693. KKK Senior B Bagaimana Bisa? Semua murid Sekte Universal Rites berdiri dengan tak percaya, tidak dapat menerima kenyataan bahwa kepala saudara senior mereka yang mulia meninggalkan mereka. Bahkan ada yang menangis. Kakak laki-laki kepala mereka, yang selalu berteriak bahwa dia akan meraih kemenangan, telah menyingkirkan mereka. Zou Fan merasakan penghalang melemah secara signifikan saat dia mengejek. Kamu masih belum mengerti. Kakak laki-laki Anda telah memacu Anda hanya untuk mempertahankan penghalang saat dia lolos dari hidupnya. Jika penghalang runtuh, maka semua akan mati. Namun, ini jauh lebih baik. Sembilan mati sehingga satu bisa melarikan diri. Kematianmu sekarang memiliki nilai, hahaha. Semua orang melihat ke arah yang dituju Zou Dezu dengan tatapan bertanya. Tidak dapat menghadapi mereka, Zou Dezu menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Uh, pertemuan naga ganda perlu memiliki orang yang selamat untuk kembali dan membimbing generasi murid berikutnya untuk bertarung dalam pertemuan naga ganda. Ini untuk kebaikan yang lebih besar, kamu. Maaf, Zou Dezu, kau hanya seorang munafik tak berdaya yang jelas telah meninggalkan kami. Seorang murid memotongnya saat dia mengutuk. Dia tidak bisa menyelesaikannya, karena Zou Fan mengguncang Raja Naga Merah yang maha kuasa dan melepaskan semua rantai di atasnya. Pada saat yang sama, bagian besarnya menabrak penghalang, menghancurkannya. Tubuhnya yang besar melonjak menembus langit dan melepaskan amarahnya. Sembilan murid Universal Raites Sekte meludahkan satu setegup darah terakhir dan kehilangan semua tanda kehidupan. Mereka hancur ke tanah, jiwa mereka hilang. Yang tersisa hanyalah kemarahan dan penyesalan di mata mereka. Entah kebetulan atau tidak, serangan Zou Fan membuat penyesalan yang berat ini terukir selamanya di mata mereka. Ketika naga besar itu berlari keluar, sembilan murid terlempar oleh kekuatannya, dan kebetulan mereka jatuh di sekitar Zou Dezu. Mata mereka menatapnya. Pandangan sekilas membuatnya terpukul ketakutan saat dia tersandung kembali. Dia buru-buru memalingkan muka, tidak mampu menahan rasa malu. Semua penonton memandangnya dengan cemohan. Sebagai seorang kultifator, cukup memalukan untuk tidak menghadapi kesulitan saat Anda bertemu mereka, tetapi Anda hanya memperlakukan saudara-saudara yang Anda habiskan begitu banyak waktu sebagai kambing hitam untuk menyelamatkan hidup Anda yang menyedihkan. Ini adalah masalah karakter. Kamu bahkan memuntahkan alasan saat kamu melarikan diri, melalaikan semua tanggung jawab. Jika kamu menggunakan mereka sebagai kambing hitam, paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah jujur. Dengan begitu, itu akan membuatmu terlihat licik, paling tidak menjadi kultifator iblis. Tapi dengan memotong kata-kata, kamu hanya mendapat cemohan semua orang. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pria. Wu Qingqiu menghela nafas kecewa, akhirnya mengerti apa yang dikatakan Yan Mo. Zhao Dezu bahkan lebih buruk dari yang dia kira. Mata Sui Ruohua dan gadis-gadis itu berbinar. Kemudian mereka mengirimkan ekspresi kekaguman kepada Chu Qingcheng. Dia, yang berasal dari klan biasa di antara orang biasa, dapat dengan mudah menemukan orang munafik. Sementara mereka berlatih selama bertahun-tahun di sekte mereka, mereka kekurangan pengalaman hidup. Mereka hanya mengetahui kebaikan dan kejahatan sementara tidak menyadari kerumitan karakter seseorang. Sulit dipercaya Zhao Dezu, pemimpin besar dari tim universal Reite Sekte, akan membungkuk begitu rendah. Yang terbaik adalah menghindarinya. Dia tidak sepadan dengan waktu kita. Sui Ruohua menoleh ke Suan Saoyu, ingin mengatakan sesuatu. Kakak senior, mengapa kamu menatapku? Suan Saoyu merajuk sejak Zuofan memenangkan pertarungan lagi. Kemudian dia melihat tatapan aneh Sui Ruohua dan terkejut. Sui Ruohua menggelengkan kepalanya setelah jedah. Tidak apa-apa, adik kecil. Seorang pria harus selalu memperbaiki diri, berdiri tegak, dan bermartabat. Anggap ini sebagai peringatan. Oh, Suan Saoyu melambai padanya. Matanya mengambil warna yang lebih penuh kebencian untuk beberapa alasan aneh. Meringankan napas, Sui Ruohua berbalik dengan khawatir. Dia merasa adik laki-laki yang dia lihat tumbuh semakin menyimpang dari jalan yang benar. Wash! Dengan naga besar mengjulang, sosok Zuofan melintas di depan Zhao Dezu. Zhao Dezu melambaikan tangannya, panik. Teh tunggu. Saya menyerah, saya menyerah. Anda tidak bisa menyerang saya. Saya tidak punya cara untuk membuat aray lagi. Karena saya menyerah, Anda tidak punya alasan untuk menyerang saya. Penatua, cepat dan bawa aku keluar. Sekte Adil Universal mengaku kalah. Zhao Dezu mengoceh dengan tergesa-gesa, setelah lupa dia baru saja meninggalkan saudara laki-lakinya dan memohon kepada hakim untuk menyelamatkannya. Mata hakim bersinar dengan jijik, dan dia menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah penjaga gerbang. Keduanya menangkapnya dan mulai membuka pintu. Sebuah cahaya putih jatuh di lembah kecil, membawa suara hakim. Dalam Sekte Perencana Iblis versus Sekte Adil Universal, Sekte Perencana Iblis adalah pemenangnya. Tidak ada pihak yang dapat terus bertarung. Arena tenggelam dalam lautan sorakan. Bahkan para iblis liar dengan suka cita. Sementara tujuan mereka adalah tiga sekte superior, fakta bahwa mereka benar-benar mencapainya sangat luar biasa. Para murid dari Sekte Dewa Pedang juga tersenyum. Sekte Perencana Iblis telah datang jauh-jauh dari tiga sekte yang lebih rendah dan menjadi salah satu yang terbaik di negeri itu. Itu adalah peristiwa yang monumental. Meskipun Zuofan telah mencegah Sekte Dewa Pedang mencapai tiga sekte superior, untuk menyaksikan Konstanta selama ribuan tahun akhirnya berubah, mereka bersyukur. Ini adalah bukti Sekte Tanah Barat bisa tumbuh. Pertemuan Naga Ganda ini, Sekte Perencana Iblis adalah yang diunggulkan, dan kali berikutnya, giliran Sekte Dewa Pedang. Mereka memiliki keyakinan kuat di hati mereka. Keyakinan mereka tajam seperti pedang. Murid-murid Sekte Dewa Pedang saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah prestasi besar ini adalah milik mereka. Meskipun hakim memberikan putusannya, Zuofan tidak pernah berhenti berjalan semakin dekat ke arah Zao Dezu dengan senyum menyeramkan. Naga besar di sekelilingnya memamerkan taringnya dan merauh. Hei, 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 ini sudah berakhir, Zuofan. Apa yang sedang kamu lakukan? Zao Dezu berkeringat saat Zuofan mendekat. Dia ngeri dengan apa yang mungkin dilakukan Zuofan, bahwa dia akan mengabaikan aturan Double Dragon Manor dan membunuhnya. Kultifator setan gila tidak mengikuti logika atau aturan. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka, hal memalukan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Zuofan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membuat tanda, dan naga merah itu kembali ke tubuhnya. Hahaha, Zao Dezu, tidak perlu khawatir. Saya orang yang taat hukum. Karena hakim mengatakannya, aku tidak akan menyentuhmu. Selain itu, saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Apa? Zao Dezu bingung. Mengapa pembunuh gila ini membiarkanku pergi tanpa sajak atau alasan? Apakah dia tersentuh oleh keadilanku juga? Haha, seolah-olah. Bibit keji ini tidak seperti iblis kecil itu. Bagaimana dia bisa takut dengan keberanianku? Ini pasti tipuan. Zao Fan menyeringai, setelah melihatnya, dan menepuk pundaknya. Kamu benar. Aku tidak membunuhmu karena alasan egoisku. Pikirkan tentang itu. Bukan musuh kuat yang harus ditakuti tapi rekan satu tim yang tolok. Jika semua kultifator setan seperti Wentao dan Wukinkyu, orang-orang yang luar biasa, maka masa depan kultifator setan akan suram. Tetapi jika ada lebih banyak demagog seperti Anda, Zao Dezu, yang melakukan pengkhianatan selama masa genting, mengacaukan tim Anda, maka para kultifator setan akan menguasai dunia dalam beberapa tahun. Petik 2. Orang mungkin mengatakan bahwa kamu adalah bintang keberuntunganku. Saya tidak sabar untuk memanjakan Anda, jadi mengapa membunuh Anda? Lakukan saja saat Anda kembali. Menghianati sebanyak mungkin kultifator yang benar. Kami, kultifator setan, akan selamanya menghujani Anda dengan rasa hormat yang sama seperti nenek moyang kami. Petik 2. Zuo Fan menepuk pundaknya, dan murid-murid sekte perencana iblis lainnya tertawa. Bahkan penonton bergabung dengan mereka. Zuo Fan mungkin mengatakan beberapa kata yang kejam, tetapi semuanya benar. Jika hanya ada beberapa orang munafik sekali berzao dezu di faksi yang benar, masa depannya akan terlihat sangat goyah. Zuo Fan, saya akui bahwa Anda telah memberi saya pukulan berat, tetapi apa yang telah Anda lakukan sekarang adalah kejeniusan. Membiarkan hajingan ini mengacaukan sekte universal raiteus di rumah akan berakhir dengan mengacaukan semua sekte yang benar. Saya praktis bisa melihat masa depan kultifator setan, bersinar seperti bintang terang di atas, hahaha. Yan Mo tertawa di langit. Wu Qingqiu, di sebelahnya, menggelengkan kepalanya. Bukan hanya zao dezu, tapi bahkan seluruh sekte universal raiteus, akan menjadi bahan tertawaan negeri barat. Dan mereka melakukannya dengan kedua tangan mereka sendiri. Wu Qingqiu tersenyum, melihat semua orang di sekitarnya bersenang-senang. Satu-satunya yang tidak senang dengan ejekan itu adalah zao dezu. Wajahnya berkedut, dan dia memelototi Zuo Fan saat dia mengejeknya. Dia melewati tirai cahaya dan kembali ke arena. Berikutnya adalah sekte perencana iblis melawan api neraka. Tetapi karena Helion Flame telah mengalami kerusakan besar dalam pertarungan mereka dengan ultimate clarity sekte, pertarungan melawan Zuo Fan tidak berlangsung lama, bahkan dengan Yan Mo memberikan segalanya. Akhirnya, sekte perencana iblis menghadapi yang terkuat dari sembilan sekte, sekte kejelasan tertinggi. Zuo Fan sekarang berdiri di seberang lawan terkuatnya, sesama pewaris binatang suci, Ye Lin, murid leluhur naga penghancur. 694. Mengau. Penonton sangat bersemangat sekarang karena waktunya telah tiba untuk melihat kedua tim ini berhadapan dan bertarung memperebutkan mahkota. Di satu sisi adalah sekte terkuat di Tanah Barat, di bawah Double Dragon Manor dan di atas banyak, sekte kejelasan tertinggi. Selama ribuan tahun, posisi mereka kokoh, tanpa ada yang bisa menantang mereka. Di sisi lain adalah underdog terbesar yang pernah ada dalam sejarah pertemuan naga ganda, berasal dari tiga sekte terbawah. Meskipun semua orang tahu itu karena satu orang saja, itu tidak cukup untuk menghapus kegembiraan yang dirasakan penonton sepanjang perjalanannya dalam kompetisi ini. Saat underdog ini menarik sekte satu demi satu, hati orang-orang ada di tenggorokan mereka, berpikir yang berikutnya adalah orang yang akan menjatuhkan mereka. Beberapa bahkan berharap sekte dapat menghentikan kuda hitam yang mengamuk ini di jalurnya sementara pada saat yang sama ingin melihatnya mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan selama berabad-abad. Kontradiksi ini semakin meningkatkan harapan mereka untuk apa yang akan ditawarkan sekte perencana iblis dalam pertarungan ini, antara raja saat ini dan calon raja. Akankah sekte kejelasan tertinggi memerintah tidak terpengaruh selama berabad-abad, atau akankah pemerintahan baru dari sekte perencana iblis atas sembilan sekte didirikan? Bukan hanya penonton, bahkan tim sembilan sekte pun tegang. Saraf mereka menegang, begitu pula otot mereka. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita melihat pertandingan yang begitu menarik. Bai Mei yang agung mengeluarkan senyum segar. Hei Ran yang agung menganggu. Sekte-sekte itu tidak pernah berpindah tempat duduk selama ribuan tahun, membiarkan tanah barat menikmati kedamaian. Tapi cepat atau lambat, seseorang akan datang dan mengubah semua itu. Ini untuk yang terbaik. Pergeseran urutan akan mendorong sekte untuk mengajar murid mereka lebih keras. Hahaha. Bai Mei yang agung menganggu, mata mereka berdua tertuju pada Yei Lin dan Zuo Fan. Mereka tahu hasil dari pertarungan ini sepenuhnya berada di pundak mereka. Ada pun yang lainnya, kecuali Wu Qingqiu, semuanya tidak berguna tidak peduli betapa sulitnya menerimanya. Selama siapapun di antara penonton tidak sepenuhnya buta, mereka juga akan melihat keduanya dengan penuh semangat. Pertarungan ini bukan hanya untuk menentukan siapa yang merupakan tiga sekte teratas, tetapi juga siapa murid terbaik di Tanah Barat, kultifator terbaik masa depan di Tanah Barat. Kedua tim ada di sini. Sekarang saya tahu apa niat Anda, saya masih perlu bertanya kepada Anda. Sekte perencana iblis, apakah Anda ingin menantang kepala sembilan sekte, sekte kejelasan tertinggi. Hakim jarang menggunakan gelar kepala sembilan sekte dalam pengumumannya. Ini jelas menunjukkan dia ingin memacu mereka. Bahkan dia tidak bisa tetap tenang di depan kegembiraan ini. Penonton mulai meneriakan, fight, fight, fight. Seperti yang kalian semua inginkan, kita akan bertarung. Zuo Fan mengangkat tinjunya, berteriak. Sorakan mencapai langit sekali lagi. Hakim menganggup dan tersenyum, buka dimensinya. Ham, kedua penjaga gerbang sekali lagi membuka pintu ke lembah rahasia. Wu Qingqiu tersenyum pada tim Zuo Fan, memimpin untuk lewat lebih dulu. Kelopak mata Zuo Fan berkedut, menyentuh cincinnya. Dia kemudian memimpin timnya. Dia tidak lupa bahwa Dan Xingxen masih bersembunyi di cincinnya. Dia harus memikirkan cara untuk membiarkan orang tua ini lolos tanpa ada yang menyadarinya. Adapun waktu yang tepat, dia harus menunggu. Misi Zuo Fan sangat membebani pundaknya. Dia tidak hanya akan bertarung sampai mati dengan Ye Lin, tapi sekarang dia harus mengkhawatirkan Dan Xingxen. Salah satu dari dua tugas ini dapat dilakukan sendiri jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi karena dia harus melakukannya pada saat yang sama, itu membutuhkan perencanaan yang matang. Paling tidak, itu akan membutuhkan beberapa keterampilan jika dia ingin mendapatkan kembali cincin itu setelah melemparkannya tanpa mengangkat alis. Dia memang punya rencana, tapi itu semua terserah Ye Lin dan perannya dalam tindakan ini. Menghela nafas, Zuo Fan fokus saat dia melangkah melewati tirai putih. Dia kembali ke lembah kecil. Ini adalah ke-6 kalinya dia di sini, dan dia cukup akrab dengannya. Dia tahu di mana susunan pemantauan ditempatkan dan di mana titik buta mereka. Ham, rekan satu timnya mengikuti berikutnya, dan kedua sekte itu saling berhadapan. Hahaha, saudara Zuo sangat kuat sehingga aku sangat menantikan kita untuk bertarung. Sayang sekali ini bukan kesempatan saya. Adik laki-laki saya bersikeras membiarkan dia memiliki Anda. Saya bukan orang yang mengambil kegembiraan ini darinya dan harus puas dengan waktu berikutnya. Tersenyum, Wu Qingqiu mundur, menangkupkan tangannya ke arah Zuo Fan dan timnya. Dia pergi ke depan Ye Lin dan berkata, Ini mungkin pertarungan tim, tapi kami juga memahami situasi sekte mereka. Mereka hanya memiliki satu orang yang mampu menanggung pertarungan ini, jadi kita juga hanya memiliki satu orang untuk menyelesaikannya. Saat kita menonton dari pinggir lapangan, saya akan membiarkan saudara junior mewakili kita di lapangan. Ye Lin berjalan ke depan, tersenyum lebar. Qi Changlong dan yang lainnya merasa sedih. Wu Qingqiu benar, tanpa diragukan lagi, tapi dia bersikap rendah hati tentang hal itu. Meskipun cara bicaranya, rasanya lebih seperti penghinaan. Seolah-olah mereka hanya berhasil sejauh ini di belakang satu orang. Mereka sama sekali tidak berguna. Kami tahu itu benar, tapi bisakah kamu setidaknya tidak mengatakannya? Itu menyakiti perasaan kita. Zhuofan menyadari kekesalan mereka dan perlahan bergerak maju sambil menatap tim Ultimate Clarity Sekte. Brothermu benar, pertarungan dua sekte kita harus satu lawan satu. Tetapi begitu pertempuran dimulai, bahkan jika murid Anda ingin membantu, mereka tidak boleh ikut campur. Apa yang kamu katakan? Benar, begitulah seharusnya, hahaha. Qi Changlong, Kuilang, dan yang lainnya tertawa. Kata Zhuofan membalas pernyataannya. Kamu berani menyebut kami tidak berguna. Setelah orang-orang aneh ini bertarung karena kamu juga tidak akan bergabung, kamu sama tidak bergunanya. Selain terdengar bagus, itu hanya sesuai dengan niat kita untuk bertarung satu lawan satu. Sebenarnya, tidak ada dari kalian yang memiliki apa yang diperlukan untuk bergabung dalam pertarungan. Bahkan jika Anda melakukannya, Anda tidak lebih dari umpan meriam. Jadi apa yang lucu? Memegang dahinya, Wu Qingqiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangkalnya. Karena kata-katanya didengar oleh semua orang, dia masih harus menepati kata-katanya sebelumnya. Namun, murid-murid sekte kejelasan tertinggi menjadi marah karena diabaikan oleh sekte tiga bawah. Penonton melihat kedua sekte itu siap bertarung dan melontarkan serangan verbal. Mereka tumbuh lebih bersemangat. Pertarungan pasti akan intens. Adik laki-laki, bukankah kamu akan mengatakan sesuatu? Katakan apa yang kamu rasakan. Wu Qingqiu melihat adik laki-lakinya marah dan bertanya pada Ye Lin. Ye Lin menatapnya dan menggaruk kepalanya sebelum mengangguk. Dia menoleh ke Zuo Fan dan mengakui. Kamu benar. Orang-orang ini, selain kakak senior Wu, bisa diabaikan. Pertarungan ini antara kau dan aku. Wajah Wu Qingqiu berkedut, dan dia memegang dahinya. Kakak laki-lakinya selalu menjadi serigala yang sendirian. Dia tidak tahu apa-apa tentang menghormati sesamanya. Yang lainnya mengutuk. Baginya, tidak masalah jika sekte membencinya. Murid-murid sekte kejelasan tertinggi memandang dengan tatapan gelap dan menggelengkan kepala. Adik laki-laki junior ini adalah seorang profesional dalam mengolok-olok orang lain. Mereka tidak mengerti bahwa Ye Lin bangga dengan statusnya sebagai pewaris binatang suci. Jadi bagaimana dia bisa peduli tentang beberapa orang biasa? Di matanya, bahkan Wu Qingqiu tidak sepadan. Dia hanya memperlakukannya lebih baik karena kakak laki-laki itu telah merawatnya selama ini. Hanya Zhuofan yang seperti dia, pewaris agung binatang suci. Kalian semua mundur. Saya tidak peduli jika ada di antara anda yang mati karena gelombang kejut pertarungan kami. Ye Lin menjentikan tangannya dengan tatapan tegas. Yang lain tahu emosinya dan menggelengkan kepala saat mereka membersihkan area itu. Mengambil waktu berjalan ke depan, Zhuofan melihat sekeliling tempat ini. Ini tempat yang bagus. Dia memberi isyarat kepada Ki Changlong dan yang lainnya untuk pergi. Berdirilah satu mil di belakangku, jangan sampai kamu ingin tergencet. Mereka semua mulai, tetapi mereka tetap pergi. Kenapa dia bersikeras berdiri di belakangnya? Zhuofan baru saja menemukan titik buta dalam rangkaian pemantauan. Dengan para murid di area ini, akan lebih mudah baginya untuk mengeluarkan dan shing sen dari cincinnya. Jadi meskipun mereka tidak tahu apa-apa, mereka memercayai steward Zhuo melakukan apa yang dia katakan. Semuanya ada di tempatnya. Yang tersisa hanyalah bertarung. Zhuofan memfokuskan matanya dan menembak ke depan, tangan kanannya melepaskan cahaya merah yang mengerikan. Yeilin menyeringai dan menghadapinya secara langsung dengan cahaya kemasan yang menyala. Dia mencapai Zhuofan lebih cepat dari yang lain, tinju api emas meninju ke depan. 695. Mata menyipit, Zhuofan terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Yeilin cepat, dia tidak menyangka dia secepat itu. Dia sekarang melihat seberapa cepat dia dengan matanya sendiri. Rasanya seperti dia berada di depannya dalam sekejap, hampir lebih cepat daripada reaksinya. Dengan sedikit pilihan melawan pukulan tiba-tiba, Zhuofan harus menarik serangan sebelumnya, mengubahnya menjadi blok. Meski begitu, dia telah kehilangan momentum. Bam! Ledakan yang diakibatkan benturan melepaskan sinar api kemasan yang dahsyat sementara Zhuofan dikirim terbang. Panas terik sudah cukup untuk merasakan sakit bahkan dari lengan kilinya. Wajah Zhuofan tampak serius. Para iblis lebih terkejut dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Steward Zhuo benar-benar kalah dalam hal kekuatan mentah. Zhuofan sama terkejutnya dengan mereka. Dia dulu berpikir bahwa ketika Yeilin memurnikan api emas penghancur dari leluhur naga penghancur, kekuatannya bersifat merusak, bukan fisik. Jadi selama dia menghindari bentrok dengan itu, bahkan jika dia bertukar tinju dengan lengan kilin yang perkasa, dia harus bisa menang melawannya. Namun, tubuh Yeilin sangat tangguh sehingga tidak kalah melawan lengan kilin sama sekali. Apakah dia bukan manusia tapi naga sialan? Tapi Zhuofan menyingkirkan pikiran itu. Naga sejati yang diajarkan oleh kaisar naga harus sedikit lebih aneh seperti Sansi muda. Jadi meskipun dia kuat, itu sama sekali tidak mendekati level menakutkan Sansi muda. Apakah dia memperbaiki tubuhnya juga? Sambil mengerutkan kening, Zhuofan melihat ke depan tepat pada waktunya untuk melihat tatapan jahat Yeilin. Tinju itu melepaskan api kemasan yang membakar semua yang disentuhnya. Sisik emas muncul di kepalan tangan, memancarkan cahaya tajam yang menyilaukan. Zhuofan sekarang mengerti, itu adalah sisik naga. Orang ini sama sekali bukan manusia biasa. Setidaknya setengah naga setengah manusia. Tapi ini merampok kesempatan Zhuofan untuk menang dalam jarak dekat. Dia hanya memiliki lengan kilin. Segala sesuatu yang lain adalah murni manusia. Siapa yang tahu berapa banyak perubahan yang dimiliki lawannya? Jika seluruh tubuhnya berubah draconik, itu akan menjadi buruk. Dia tidak punya harapan sama sekali dalam jarak dekat. Sambil mengerutkan kening, wajah Zhuofan dipenuhi dengan kekhawatiran. Chuqin Cheng menatap layar sama khawatirnya. Dia belum pernah melihat Zhuofan menunjukkan wajah serius dalam pertarungan. Saat dia menghadapi Huangpu Kintian dan pernah dikelilingi oleh ahli dari tujuh rumah, dia selalu menemukan jalan keluar. Meski dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak sekalipun tampak tersesat seperti sekarang. Ye Lin terlalu kuat, seperti yang bisa dilihat siapapun. Dia bahkan mungkin lebih kuat darinya. Tapi itu bukan alasan kekhawatirannya. Dia dihadapkan dengan situasi yang sama sebelumnya. Jadi mengapa dia menunjukkan ekspresi yang begitu lemah, seperti dia akan kalah. Tinju Chuqin Cheng menegang, begitu gugup tangannya berkeringat. Keduanya hanya berselisih sekali, tetapi jelas bagi siapapun betapa pentingnya masalah di antara mereka. Zhuofan bersikap defensif. Serangan tunggal ini hampir memutuskan bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Wosh! Ye Lin mencibir dan memanfaatkan keuntungannya. Dia kembali menembak untuk Zhuofan, Tinju ke depan, saat dia berubah menjadi cahaya emas. Mata kanan Zhuofan bersinar dalam lingkaran emas, dan dia pergi, muncul kembali di belakang lawannya dan menyerang punggungnya. Tinju ini membawa seluruh kekuatannya, lengan kilin meledak dengan cahaya merah. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh tinju emas Ye Lin. Namun, saat Zhuofan hendak memukul, tangan Ye Lin yang lain terbungkus dalam api kemasan saat dia menjentikkannya ke belakang, bertemu dengan lengan kilin. Gemuruh yang tiada duanya bergema, yang lahir dari pukulan dua lengan yang tak terlihat di wilayah Fana. Itu melepaskan gelombang spasial yang menakutkan dan api kemasan yang membakar di mana-mana di sekitar mereka. Itu tidak meninggalkan apa-apa selain kehancuran di belakangnya. Seribu meter di sekitar mereka diratakan dalam sekejap, menghilangkan keberadaan bahkan debu. Semua materi yang terperangkap di area ini telah musnah. Ses, semua orang tersentak ketakutan melihat pemandangan seperti itu. Terutama tim Ultimate Clarity Sekte dan Demon Semic Sekte. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat. Mata Wu Kingkiu bergetar saat dia tersenyum pahit. Saat penonton menikmati pertunjukan, para ahli memperhatikan sesuatu yang lebih. Rata-rata pria tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dilihatnya, hanya menganggapnya aneh. Sudah biasa tanah diratakan saat dua orang bertarung. Bahkan ahli Radiance State bisa melakukannya. Tidak ada apa-apa untuk itu. Namun, intinya adalah ini bukan hanya sekadar meratakan lapangan permainan tetapi membersihkannya. Sampai-sampai tidak ada satupun partikel debu yang tersisa. Ini menunjukkan kekuatan mentah keduanya dan betapa terfokusnya semuanya. Bahkan para ahli di atas tahap etiril pun tidak dapat melepaskan Yuan Qi yang begitu murni sehingga dapat menghapus materi dari keberadaan. Namun keduanya melakukannya melalui kekuatan Zuo Fan dan api emas Yilin. Ini adalah kekuatan paling murni yang telah disempurnakan oleh lima binatang suci besar dari kekacauan utama. Naga ganda yang ditinggikan kewalahan. Bagaimana bisa dua orang aneh ini berlatih menjadi begitu keji? Puff! Dengan erangan, keduanya berpisah dari bentrokan kedua mereka, berimbang. Tangan Zuo Fan agak hangus dan dia terengah-engah seratus meter dari panas yang dia rasakan di atasnya. Tangan Yilin gemetar tanpa henti dan bahkan tampak meradang. Soaring Kilin terkenal karena kekuatannya yang besar di antara lima binatang suci yang agung. Bahkan dengan sisik naga yang melindunginya, Yilin masih mengalami kerusakan. Namun, dia tidak marah tetapi bersemangat. Dengan seringai manik terpampang di wajahnya, dia bergumang pada dirinya sendiri. Begitulah seharusnya pewaris hewan suci. Pukulan Kilin yang melonjak memang menakutkan. Hehehe, jiwa naga menggunakan kekuatan Soaring Kilin, begitu pula pukulan itu. Aku sudah tahu siapa tuanmu. Sekarang saya tidak perlu menahan diri. Melonjak Kilin adalah yang teratas dari lima binatang suci besar dalam hal kekuatan mentah, tetapi anda hanya seorang kultifator tahap radian, bukan di tahap etiril. Untuk orang lain, menggunakan lengan Kilin sudah cukup, tapi melawan jenis kita, ini tidak cukup untuk menang. Ye Lin berubah menjadi cahaya kemasan lain saat dia menembak Zuofan lagi. Tangannya, terbungkus dalam api kemasan, merembes karena haus darah. Itu menyebabkan Zuofan terkesiap dari sana. Dua pertandingan pertama adalah pemanasan. Sekarang bocah ini benar-benar mendatangiku. Mata Zuofan menyipit, dan mata kanannya bersinar kemasan saat dia menggunakan tahap pertama Divine Eye of the Void, Sif. Dia tahu betul bahwa dengan kecepatan Ye Lin, hanya dengan Sif dia bisa unggul. Wash, jejak emas dan merah saling bersilangan dalam ledakan tanpa akhir saat mereka memasuki huru hara yang hiruk pikuk. Saat penonton melihat mereka bentrok di satu tempat, mereka muncul di tempat lain, terpental kemana-mana. Mereka tidak bisa melihat sekilas sosok mereka bahkan melalui layar. Jika mereka berada di tempat kejadian, mereka pasti akan mati tanpa mengetahui bagaimana itu terjadi. Murid Sembilan Sekte sangat terkejut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kedua orang aneh itu? Astaga, mereka adalah dunia yang terpisah dari mereka. Mereka bahkan tidak bisa melawan mereka dalam perkelahian. Sepertinya Zuofan tidak pernah melawan mereka dengan sungguh-sungguh, atau mereka bahkan tidak akan bertahan lima pukulan. Dan itu menimbulkan pertanyaan di benak Wentao. Karena Zuofan sangat tangguh, bagaimana aku bisa melukainya? Ini terlalu aneh. Tim The Demon Saming Sekte dan Ultimate Clarity Sekte bahkan lebih ketakutan. Mereka semua bisa merasakan angin yang luar biasa dan ombak yang ganas menerpa kulit mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat keduanya, mereka semua sangat ketakutan hingga pucat pasih. Dalam pertarungan ini, keduanya telah mencapai ketinggian yang tidak diketahui dalam hal kekuatan dan kecepatan. Murid-murid lainnya semua menyadari satu kebenaran yang tidak salah lagi, Begitu mereka menginjakkan kaki di dekat pertarungan itu, mereka akan tercabik-cabik lebih kecil dari yang bisa dilihat mata. Murid Ultimate Clarity Sekte akhirnya mengerti mengapa pertarungan tim ini menjadi satu pertandingan dan mengapa mereka tidak boleh ikut campur. Ye Lin tidak pernah melihat mereka sebagai rekan satu tim yang sebenarnya, sama seperti Zuofan tidak mengenali mereka sebagai lawan yang sebenarnya. Jika mereka berhasil membuat Ye Lin menggunakan setengah dari kekuatannya, itu sudah terpuji. Tapi sekarang, keduanya seimbang, menggunakan semua yang mereka miliki dan banyak lagi. Kekuatan yang begitu ganas membuat semua orang tahu apa artinya menjadi dunia yang terpisah. Yang mereka anggap penting di depan pertempuran mereka hanyalah menjadi penonton. Setiap upaya untuk mengganggu akan bertemu dengan kematian yang cepat. 696 Bang Ledakan yang memekakkan telinga merobek langit saat sosok Zuofan dan Ye Lin melintas di semua tempat. Mereka baru saja bentrok ke timur lalu mereka ke barat di saat berikutnya. Semua orang asyik dengan pertunjukan yang mereka berdua tampilkan, mengibaskan kepala ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah untuk melihat sekilas. Tetapi bahkan itu terbukti tidak mungkin. Bagaimana pertarungan mereka? Hanya sejumlah ahli yang sangat terbatas yang dapat melihat setiap gerakan yang mereka lakukan. Benar saja, Ye Lin masih lebih ungguh. Heiran yang ditinggikan menghela nafas. Dalam huru hara ini, Zuofan hanya menjadikan dirinya target Ye Lin. Sementara semua orang tahu tubuhnya tangguh, tubuh Ye Lin bahkan tidak kurang sedikitpun. Bai Mei yang agung menganggu. Kultivasi tubuh Zuofan terlalu terspesialisasi, hanya memperkuat satu lengan. Itu sudah cukup untuk menyapu lantai dengan orang lain, tapi pelatihan Ye Lin sudah bertubuh penuh. Mungkin lengan mistis ini dilatih saat dia merasa sangat kesepian. Heiran yang agung mengangkat alisnya. Kita semua pernah muda, jadi bisa dimengerti, hahaha. Bai Mei menggoda. Kamu sangat tercelah. Anda bahkan bercanda tentang ini. Bai Mei yang agung memalingkan wajah keras ke arah pertarungan. Namun, memfokuskan semua pelatihannya ke satu tangan itu telah memberinya kekuatan ajaib di dalamnya, kelemahan dari melakukannya sekarang terungkap. Dia sudah mengalami kesulitan melawan serangan gila Ye Lin. Exalted Heiran mengembalikan fokusnya ke layar dan menganggup berat. Mengolesi lengan Ye Lin yang terbungkus api kemasan, dia bahkan bisa membuat kedua kakinya terbakar kemasan juga. Dia bisa menyerang dengan cara apapun yang dia inginkan dari segala arah, sementara Zhuofan hanya memiliki satu lengan kilin untuk melawan serangan gencar ini. Tidak heran dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selain lengan yang kuat itu, Zhuofan semuanya adalah manusia. Sentuhan sekecil apapun dengan serangan musuh akan mengurangi tubuhnya menjadi nol. Zhuofan mengerutkan kening sementara jantungnya semakin tenggelam. Inilah yang dia takutkan. Orang yang tidak memiliki kelemahan terhadap orang yang hanya memiliki satu tangan cepat atau lambat akan menyebabkan kekalahan yang terakhir. Situasi ini memunculkan pertarungan yang dia lakukan dengan tubuh berlian sembilan naga. Keadaan Huangpu Tianyuan membuatnya tak berdaya. Untungnya, Sanxi muda membantu menghabisi lelaki tua itu. Tunggu sebentar, raungan naga yang kembali membuat lelaki tua itu begitu tangguh. Saya ingin tahu apakah orang ini memiliki kartu truf serupa yang disembunyikan. Jika tidak, mata Zhuofan berkilat dalam bentrokan terus-menerus seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar. Dia meninju untuk terakhir kalinya untuk membuat yang lain jatuh kembali lalu dia menjauh dengan terbang ke langit. Itu tampak seperti melarikan diri. Zhuofan, kamu tidak akan kemana-mana. Yeilin tertawa dan berubah menjadi sinar kemasan saat dia mengejarnya, matanya berkilat karena haus darah. Sama seperti bagaimana binatang buas menemukan yang lain dan harus mencabik-cabiknya. Saat dia hendak mengejar, Zhuofan melambat, melayang di udara. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan lengan kanannya bersinar merah pekat saat meninju. Yeilin tertangkap basah, tetapi melawan pukulan, dia tidak perlu takut. Kedua lengannya dilapisi api kemasan, dan sisik naga tumbuh di sekujur tubuhnya saat dia menyilangkannya untuk menerima pukulan. Sesuatu terjadi yang membuatnya jatuh dalam lebih dari satu cara. Lengan melebar dan melebar, itu seperti pilar besar yang dikirim dari langit di atas, menabraknya. Proyeksi nyata, kaki kilin melonjak. Aku hanya akan menginjakmu. Zhuofan meraung di benaknya, dan kekuatan besar kaki kilin menghantam Yeilin. Bam! Kaki kilin memukul lengan Yeilin dengan ledakan keras. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Tulang di lengannya retak, dan wajahnya memerah, dipaksa oleh pilar besar untuk diinjak ke tanah. Boom! Gemuruh keras bergema di telinga semua orang, debu menutupi seluruh area. Di bawah serangan tunggal ini, lembah kecil itu memiliki lubang sedalam 100 meter. Murid sekte kejelasan tertinggi dan sekte perencana iblis merasakan seluruh dunia bergetar bersama mereka, wajah mereka diliputi keterkejutan. Ketika debu akhirnya berhamburan, orang-orang menatap kaki kilin yang luar biasa dengan takjub. Makarel suci, benda apa itu? Apakah itu manusia? Beberapa begitu kewalahan sehingga mereka hanya menatap ke angkasa. Bahkan yang ditinggikan mengalami kesulitan memahami pemandangan ini. Kami telah berada di bumi ini selama bertahun-tahun, namun ini juga yang pertama bagi kami. Apa yang dilakukan anak itu untuk melatih lengan kanannya? Yang ditinggikan merasa sulit untuk mempercayai mata mereka. Hanya Wu Qingqiu yang cepat bereaksi. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Tak ada jawaban. Kaki kilin tidak memiliki apapun yang hidup di bawah kakinya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Wu Qingqiu mengerutkan kening, penuh dengan kekhawatiran. Apakah adik laki-lakinya yang luar biasa pergi begitu saja, diinjak ke alam baka oleh orang yang lebih aneh lagi? Ini tidak mungkin. Dia menolak untuk mempercayainya. Dari apa yang dia ketahui tentang Ye Lin, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Zuo Fan setuju, bahkan jika tidak ada tanda-tanda Ye Lin masih hidup di bawah semua warna merah itu. Jadi, dia terus menambahkan tekanan pada kaki kilin untuk memotong segala cara untuk melarikan diri. Namun, bahkan saat kerumunan belum mengatasi keterkejutan mereka, sebuah ledakan datang dari bawah kaki kilin. Api kemasan menjentikkan di sekitarnya. Zuo Fan merasakan kakinya sakit, panas yang membakar membuatnya berkeringat. Namun, dia mengatupkan giginya dan menambahkan lebih banyak kekuatan di kakinya untuk menghentikan itu keluar. Lagi pula itu tidak membantu. Zuo Fan memberikan semua yang dia miliki, namun kakinya terangkat. Seperti letusan gunung berapi, semburan api datang dari bawahnya. Ah, teriakan tenaga datang dari dalam neraka itu saat api hanya membesar, dan kaki didorong ke belakang. Segera, seorang pria dengan api kemasan muncul, menggunakan lengannya untuk mendorong kaki lebih tinggi. Api kemasan berkibar di sekujur tubuhnya, sekarang tertutup sisik naga yang tajam. Itu bukan manusia, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, tapi orang aneh bersisik. Dia hanya kehilangan satu ekor dan tanduk, dan dia akan menjadi seorang dragonborn. Penonton tersentak kaget, mereka benar-benar orang-orang aneh. Tidak heran para murid sebelumnya dihabisi dalam hitungan detik. Orang-orang ini bukan manusia. Zuo Fan bisa merasakan kekuatan besar mengangkat kaki kilinnya, dan wajahnya tenggelam. Itu juga sangat pucat. Aku baru tahu pria itu memiliki transformasi penuh, tidak sepertiku. Mungkin kaki kilin berasal dari binatang suci dan dapat menahannya sedikit, tetapi tidak ada peluang melawan temper seluruh tubuhnya. Aku kalah dalam jarak dekat. Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas, mengakui bahwa dia tidak punya kesempatan. Ah! Dengan teriakan lain, Ye Lin menggunakan semua yang dia miliki saat dia mendorong kaki kilin darinya. Zuo Fan terhuyung-huyung di udara. Yang lebih mengejutkannya adalah Ye Lin sekarang ada di wajahnya dalam sekejap mata. Zuo Fan, kamu kalah dalam jarak dekat bahkan dengan lengan kilin itu. Kamu tidak punya kesempatan. Ye Lin mendatangi Zuo Fan seperti naga buas sambil terkekeh. Kilin memiliki kekuatan terbesar di antara lima binatang suci yang agung. Hari ini saya melampaui kilin, dan Anda akan menjadi batu loncatan saya untuk mencapai dao, hahaha. Zuo Fan bergidik dan akhirnya mengerti arti dari takdir pertempuran ini. Di akhir pertempuran ini, yang satu akan naik semakin tinggi, ke puncak dao, sementara yang lain akan dilemparkan ke dalam bayang-bayang kekalahannya, bahkan sulit untuk melanjutkan. Dengan kata lain, jalan ke depan hanya akan semakin sulit bagi yang kalah. Pertempuran ini, dia harus menang. 697. Berkultivasi bertentangan dengan tatanan alam, melawan kesulitan. Selama seseorang memiliki keyakinan yang kuat, dia akan dapat berjalan di jalannya sendiri. Itu tidak berlaku untuk pemikiran binatang. Hanya ada satu raja binatang. Ketika dua binatang buas bertemu, mereka harus berjuang untuk menjadi pemenang. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah dibuang. Lima binatang suci besar telah memerintah tanah bersama, bukan karena ikatan persahabatan atau pangkat mereka. Itu karena masing-masing unggul dalam sesuatu yang dipandang dengan bangga dan membuat mereka merasa seperti raja. Jadi tidak ada yang bisa membandingkan dengan yang lain. Namun, jika dua binatang bertarung untuk hegemoni, yang kalah tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka, selamanya dalam bayang-bayang yang lain. Ini adalah kebiadaban, dan pemenangnya adalah raja. Kemanusiaan telah mengikuti prinsip ini juga, tetapi manusia memiliki beberapa perkataan, perubahan itu konstan, dan balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin. Itu sebabnya, bagi kebanyakan penonton, pertarungan antara dia dan Ye Lin tidak terlalu penting. Yang kalah akan hidup juga dan bisa menang di lain waktu beberapa tahun kemudian. Selama seseorang memiliki hati baja, dia akan bangkit kembali. Namun, ini tidak berlaku untuk mereka. Mereka adalah pewaris binatang suci. Sifat binatang mengalir melalui mereka. Pertarungan mereka sebenarnya adalah representasi dari decimating Dragon Ancestor versus Soaring Kilin. Jika satu pihak kalah, ia tidak akan pernah bisa menjangkau pihak lain lagi. Ini adalah cara binatang itu. Tapi mereka juga manusia. Meskipun tidak terlalu penting, binatang itu sedikit banyak memengaruhi keyakinan mereka. Itulah arti dari pertempuran yang ditakdirkan. Pemenang akan memperluas wawasannya dengan berdiri di atas bahu yang lain dan akan lebih dekat dengan Dao. Yang kalah akan menjadi seperti binatang buas, ditinggalkan dengan bayangan di hatinya, gemetar hanya dengan melihat yang lain, dan akan menemukan jalannya sangat sulit untuk dilalui. Zuo Fan tidak pernah terlalu memikirkannya sampai sekarang, hanya jantungnya yang berdebar kencang dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertarung. Namun sekarang, setelah mendengar Ye Lin, dia mengerti. Dalam pertempuran ini, mereka mempertaruhkan masa depan mereka. Ini hanya membuatnya semakin penting dia tidak boleh kalah. Dia tidak berjuang untuk kehormatan Soaring Kilin, hanya untuk jalannya, agar tidak ada yang menghalangi jalannya. Hati Zuo Fan yang sebelumnya sunyi sekarang dihidupkan kembali dengan api yang membarah. Melihat Ye Lin datang, matanya menyipit, dan dia mengayunkan kaki Kilin sambil merauh. Jika Anda pikir Anda hanya akan berdiri di pundak saya, Anda akan mendapatkan hal lain. Pertarungan ini akan menjadi kemenanganku. Huh, kamu tidak menerima warisan Soaring Kilin, kan? Kenapa lagi kamu menggunakan kemampuan binatang suci dengan cara yang begitu kasar? Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya dengan menggunakan metode setengah-setengah seperti itu. Menyipitkan mata, Ye Lin melihatnya dan menghadapi kaki Kilin yang masuk. Ekor naga emas, retak spasial. Mengau, dengan gemuruh bergema di langit, Ye Lin mengayunkan kakinya, dan gambar ekor naga emas terbentuk saat mencambuk kaki yang masuk. Api kemasan muncul di atasnya lagi dan turun ke kaki Kilin seperti sabit. Bam, tabrakan berat mengungkapkan hal yang tidak terduga kepada orang banyak. Kaki Kilin yang tak terkalahkan terlempar ke samping oleh sapuan ekor. Luka gelap tertinggal di kaki merah, dan darah segar merembes keluar. Suara mendesing, dengan satu kilatan merah terakhir, tangan kanan Zuo Fan kembali normal. Dalam bentrokan ini, dia benar-benar kalah. Sapuan Ye Lin telah mendorongnya kembali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup Zuo Fan. Kaki binatang suci Kilin telah kehilangan kekuatan. Itu adalah satu-satunya alasan mengapa itu akan kembali ke bentuk aslinya. Terkejut, Zuo Fan terlempar ke belakang dan sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Ye Lin benar-benar kuat. Dia hanya pewaris leluhur naga penghancur, jadi bagaimana kekuatannya? Apakah ini perbedaan antara warisan yang sebenarnya dan yang menyatu? Sambil mengerutkan kening, wajah Zuo Fan terasa berat. Kemudian dia mengingat masalah dan Xing Shen. Melihat sekeliling, dia menemukan dia terbang tepat untuk murid-murid di Menseming Sekte. Ini kesempatan bagus. Jadi dia menjentikan tangannya dan membiarkan cincin petir terbang dari cincinnya, seolah-olah serangan Ye Lin mengguncangnya. Cincin kecil itu berkilauan terang saat jatuh di belakang murid-murid Sekte Perencana Iblis, di mana susunan pemantauannya buta. Begitu cincin itu menyentuh tanah, kilatan cahaya keluar darinya yang disembunyikan oleh para murid. Tanpa susunan pemantau, tidak ada yang menyadarinya ketika sesuatu keluar. Bahkan naga ganda yang ditinggikan sepenuhnya terfokus pada Zuo Fan dan bukan pada cincinnya. Astaga, itu bahkan mengibaskan cincinnya. Saudara Zuo telah kalah dalam huru hara ini. Wen Tao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Si E Tian Xiang merasa agak kecewa. Selanjutnya akan menjadi pertempuran jiwa. Pertempuran jiwa, Wen Tao menghela nafas dan berkata, Zuo Fan itu aneh, tapi Ye Lin lebih aneh. Zuo Fan hanya berada di Radiant Stage, sedangkan Ye Lin berada di Ethereal Stage. Apakah dia punya kesempatan sama sekali? Si E Tian Xiang terkejut untuk waktu yang lama. Mata Wen Tao berkilat, dan dia menghela nafas. Sejak pertarungan dimulai, Saudara Zuo menaruh harapannya untuk menang dalam jarak dekat. Jika dia kalah dalam pertarungan jarak dekat, itu berarti hanya masalah waktu sebelum itu berakhir. Si E Tian Xiang gemetar, menatap Zuo Fan sambil menghela nafas. Bukan hanya Sekte Dewa Pedang, Helion Flame dan Demon Soul Sekte mencapai kesimpulan yang sama. Chu Qing Cheng tidak bisa duduk diam dan berdiri, menatap Zuo Fan dengan penuh perhatian. Matanya mengernyit khawatir. Ketika dia menunjukkan tatapan itu, apakah itu karena dia menaruh semua kepercayaannya pada huru hara? Tetapi ketika dia menemukan bahwa lawannya memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, dia tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Mata Chu Qing Cheng dipenuhi dengan air mata. Dia keluar semua tahu dia harus melakukannya, bahkan tahu itu tidak berhasil. Saudari Qing Cheng, bukankah dia memiliki jiwa terkuat, jiwa naga surga? Dia mungkin masih menang, dan er mencoba menghiburnya. Chu Qing Cheng menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa menang dengan jiwanya, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Mengapa menyeretnya keluar? Dia harus tahu jiwa orang lain jauh lebih baik darinya, jadi dia pergi untuk pertempuran jarak dekat. Tetapi. Tapi dia benar-benar hancur, hehehe. Xuan Saoyu berbicara dengan sangat gembira. Gadis-gadis memelototinya, dan Chu Qing Cheng mengabaikannya. Dia hanya memperhatikan Zuo Fan. Kamu, yang tidak pernah goyah sekalipun, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Chu Qing Cheng bertanya pada dirinya sendiri, mencoba memikirkan cara untuk membantu Zuo Fan. Emosi yang dalam itu hanya membuat kebencian Xuan Saoyu semakin membarah. Naga ganda yang ditinggikan menatap tajam ke pertarungan, lalu menggelengkan kepala. Sepertinya Zuo Fan pasti tahu sesuatu tentang jiwa Ye Lin yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya dia tidak pergi untuk pertempuran jiwa. Kalau tidak, tepat ketika dia kalah dalam jarak dekat, beralih keserangan jiwa akan membuat musuh lengah. Yang mulia Hei Ran berbicara. Bai Mei yang ditinggikan mengangguk. Sekarang Huru Hara adalah jalan buntu, dan dia tidak akan melakukan pertarungan jiwa, hasilnya jelas. Tidak ada gunanya bertarung sekarang. Zuo Fan telah kalah. Yang tersisa hanyalah dia mengakuinya atau bertarung sampai titik darah penghabisan. Mata Agung Hei Ran berbinar. Meskipun aku berharap dia akan bertarung sampai akhir. Di sudut lembah, Dan Xing Xen menyelinap keluar dari cincin dan tidak terburu-buru mengambil senjata suci itu. Dia mengamati pertarungan itu dengan saksama, merasakan dagunya dengan tangannya yang kasar. Nak, Huru Hara itu hanyalah sebuah ujian. Sudahkah Anda menemukan semua yang Anda butuhkan untuk pertempuran jiwa? Saya ingin melihat apakah jiwa naga Anda yang menyatu dapat mengubahnya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Suara mendesing. Menghentikan dirinya dari terbang mundur, dia juga meludahkan darah. Setelah menyekam mulutnya, matanya menatap tajam. Zuo Fan, aset terbesarmu, kekuatan, telah dikalahkan. Murid Kilin baru saja kalah dari murid decimating Dragon Ancestor. Akui kekalahanmu. Aku akan membawamu di bawah sayapku sebagai tangan kananku. Dengan saya, jalan Anda tidak akan begitu terpengaruh. Kita berdua akan menuju ke domain suci. Yailin melintas di depannya sambil tersenyum. Lagi pula, di bumi hijau yang luas ini, hanya ada kita yang setengah manusia, setengah binatang. Zuo Fan mencibir. Pemenang menguasai yang kalah. Bagi yang kalah bersumpah setia kepada pemenang adalah jalan terbaik. Sehingga yang kalah dapat memperoleh dao dengan mengikuti yang menang. Kalau tidak, jalannya akan dipotong dari rasa sakit di hatinya. Baguslah kau menyadarinya. Siapa yang memilikinya? Sehingga kami menjadi pewaris hewan suci. Untuk mendapatkan kekuatan mereka dan mewarisi jalan mereka. Jadi mengaku kalah. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Hahaha, maaf. Aku sudah terbiasa selalu mengambil keputusan. Menjadi orang kecil tidak cocok untukku. Zuo Fan mencibir, matanya berkilat, dan dia merauh. Kamu menang dalam jarak dekat, tapi aku akan menang dalam jiwa. Kemenangan terakhir akan menjadi milikku. 698. Pertempuran jiwa. Mengangkat alis, Yelin mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya saat dia tertawa. Kamu sudah membandingkan jiwa naga langitmu dengan jiwaku, bukan? Namun Anda masih ingin melawan jiwa naga surga dari murid leluhur naga. Hahaha, seberapa sombongnya kamu. Jika kamu masih belum jelas tentang kekuatan unik lima binatang suci agung, aku bisa mencerahkanmu. Kilin memiliki kekuatan mentah terbaik tetapi yang terburuk dalam hal lainnya. Fakta bahwa Anda kalah dalam jarak dekat berarti Anda kehilangan semuanya. Tidak ada harapan bagi Anda untuk mengubahnya. Jadi dengarkan saranku dan menyerahlah. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Yelin berteriak dengan resolusi. Zuo Fan juga mengetahuinya dengan sangat jelas, tetapi dia bahkan lebih yakin bahwa warisannya tidak terbatas pada Kilin. Itu adalah serangkaian keterampilan yang campur aduk dari banyak pakar hebat. Meskipun bukan master di salah satu dari mereka, kemenangan terletak pada jumlah mereka. Sekarang setelah dia menggabungkan semuanya, dia bisa membentuknya sesuka dia. Mungkin salah satu variasi tersebut adalah jawaban untuk pertempuran ini. Seperti yang dikatakan dan Xingxen, jiwa naga kelas duanya mungkin menang melawan yang ortodoks. Meskipun tidak memiliki harapan untuk menang, Zuo Fan juga jauh dari kalah. Dia harus melihat kemana tindakan ini membawanya, apakah itu kekalahan atau kemenangan. Oleh karena itu, Zuo Fan tidak lagi menyianyikan kata-kata. Binatang suci adalah binatang suci. Kita adalah manusia. Kau terlalu naif jika berpikir bisa membandingkan pertarungan mereka dengan kita. Gerakan kedua right style, Ghostly Dragon Claw Mengaung Dengan raungan, lengan kilin Zuo Fan menyala merah, dan cakar merobek udara saat meraih Ye Lin. Huh, bodoh. Karena seseorang adalah pewaris binatang suci, kekuatan master menentukan kekuatan murid. Keterampilan master adalah keterampilan murid. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui lima binatang suci yang agung. Satu-satunya harapan Anda untuk menang adalah dengan menggunakan kekuatan kilin yang diwariskan. Tapi sekarang kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Mata Ye Lin berkilat dingin. Dia melompat lurus ke depan saat dia melapisi cakar naganya dengan api kemasan. Sembilan cakar naga emas berputar, riper luar angkasa. Bam! Ledakan keras dihasilkan dari benturan tersebut, dan mereka menemui jalan buntu. Lalu terdengar auman kedua naga. Jiwa naga setinggi 200 meter keluar dari tubuh mereka saat mereka menelusuri langit. Mereka bersinar dalam cahaya prismatik, dan ekor mereka menjentikkan ke angkasa, hampir memecahkannya sebelum saling berhadapan. Boom! Ledakan lain datang. Kedua naga itu berhadapan satu sama lain, kebisingan menutupi setiap sudut lembah kecil dan barisan pegunungan di sekitarnya. Riaknya membuat debu beterbangan. Adapun para murid dari dua sekte, riak mengirim mereka ke udara, membuat mereka kaget. Mereka tahu Zhuofan memiliki jiwa naga surga, tetapi bukan karena Ye Lin juga memilikinya. Sisi Wu Qingqiu tertegun. Mereka belum pernah melihat jiwa Ye Lin, dan sekarang mereka melihatnya, mereka bingung. Semua orang tahu bahwa dalam ribuan tahun Tanah Barat, hanya naga ganda yang ditinggikan yang memiliki jiwa seperti itu. Sejak itu, tidak ada yang mendapatkan jiwa yang begitu kuat. Namun sekarang, itu tidak hanya muncul kembali, tetapi datang dua kali. Semua orang tampak terkejut dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Bentrokan antara jiwa naga surga berarti bentrokan antara penguasa terkuat di Tanah Barat. Bahkan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana tampilannya. Namun, hari ini mereka akan menyaksikan pertarungan hebat. Para delegasi dan bahkan naga ganda yang ditinggikan sangat ingin melihat pertarungan yang mengasyikkan ini. Kenapa Ye Lin juga memiliki jiwa naga surga? Berkedip keras, yang mulia heiran merasa tidak percaya. Memberikan anggukan kaku, Bai Mei yang mulia menghela nafas. Ini adalah jiwa yang benar-benar langka. Melihat bagaimana seorang iblis dan seorang kultifator yang saleh memiliki jiwa naga surga yang sama seperti saya melihat kita di masa lalu. Mereka benar-benar seperti kita dulu. Heiran yang agung pulih dari keterkejutannya dan tertawa. Sepertinya keduanya dikirim oleh takdir. Mereka seperti cetakan yang identik. Bai Mei yang agung tersenyum dan menganggu. Tanah Barat akan memiliki penerus. Chu Qing Cheng mengerti mengapa Zuo Fan tidak segera mengambil jiwanya. Jiwa Ye Lin sama seperti jiwanya, jika tidak lebih baik. Dalam pertarungan jiwa ini, Zuo Fan terlihat dirugikan. Melihat pertarungan dua jiwa naga surga, dia melihat bahwa Ye Lin lebih baik mendorong mundur Zuo Fan. Chu Qing Cheng khawatir lagi. Di medan pertempuran, keduanya menemui jalan buntu. Ye Lin menatap jiwa naga yang mundur milik Zuo Fan dan mencibir. Sudah kubilang, dalam hal jiwa naga, kau bukan tandinganku. Itu masih dalam bentuk dasarnya, namun Anda masih kalah. Jika saya menambahkan ajaran leluhur naga, selesai sudah. Huh, kita lihat saja tentang itu. Zuo Fan menyipitkan mata dan mendengus. Varian, Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Dengan raungan draconik, jiwa naga Zuo Fan bergeser. Itu meledak dalam cahaya merah, dan sisiknya mengeras seperti batu, lebih keras dari baja. Taringnya tumbuh dan menjadi buas. Ekornya mengayun dan mencambuk jiwa naga Ye Lin, menyebabkan Ye Lin bergidik. Saat jiwanya bergetar, dia terbang kembali dari pukulan Zuo Fan. Dia didorong mundur dari jiwa dan kekuatan mentah digabungkan. Murid-murid sekte perencana iblis bersorak, begitu pula kerumunan. Hanya sembilan sekte yang tetap diam, menatap layar dengan wajah keras. Murid-murid ultimate clarity sekte percaya diri. Sepertinya mereka tahu Ye Lin tidak akan kalah. Para amatir mengoceh sementara para ahli sadar. Hanya pakar sembilan sekte yang dapat melihat bahwa sebelum Zuo Fan menunjukkan variannya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka semua tahu Ye Lin belum menunjukkan perubahan jiwa naganya. Zuo Fan juga mengetahui hal ini. Jadi setelah mengibaskannya, dia dengan cepat jatuh kembali. Dia tidak mengejar kesempatannya tetapi ingin membuat lawan mengeluarkan semua kartunya. Orang yang menunjukkan semua gerakannya adalah orang yang benar-benar dirugikan. Sambil menyeringai, Ye Lin terbang mundur, berkata dengan nada santai. Karena kamu ingin melihat cara yang paling benar untuk melatih jiwa nagamu, maka nikmatilah matamu. Hahaha. Varian, Raja Naga Surga Emas yang menghancurkan. Melebarkan matanya, mata Ye Lin terlihat gila saat dia berteriak. Tubuh Ye Lin dan jiwa naganya berhenti. Api kemasan naik dari sekitar jiwa naga, menembus tubuhnya, dan cahaya prismatik segera pada melawan api. Sekarang naga itu telah berubah menjadi naga dewa emas yang menyala-nyala. Cakarnya tumbuh dari dalam api yang membakar seperti tumpukan kayu, ketajamannya berkilauan di bawah sinar matahari. Semua bisa melihat apa saja berubah menjadi pita begitu mereka bertemu dengan cakar itu. Zuofan berhenti dan menatap naga emas itu. Dia bisa merasakannya dari sana, panas terik yang berasal dari api naga besar itu. Dia tahu kekuatan makhluk ini, tetapi setelah merenung, dia mengambil keputusan, membuat Raja Naga Merah yang maha kuasa menyerang secara langsung. Pada akhirnya, mengetahui fitur kedua belah pihak adalah yang membuat Anda menang. Dia harus mencari tahu segalanya dengan tangan lain di lengan bajunya. Melihat melalui taktik Zuofan, Ye Lin menyeringai dan tertawa. Kamu ingin melihat kekuatan Raja Naga Surga Emas yang menipis sebanyak itu? Sesuaikan diri Anda, tidak seperti kamu punya pilihan dalam hal ini, hahaha. Mengaung. Seolah setuju dengan Ye Lin, Naga Emas itu meraung, melonjak saat menyerang Naga Merah. Bentrokan itu tidak seperti yang sebelumnya, tapi salah satu dari hidup dan mati. Ini adalah momen paling berbahaya bagi Zuofan di kehidupan keduanya. Bam! Raja Naga Merah yang maha kuasa mengibaskan ekornya dan melemparkan Naga Emas itu ke belakang. Namun, Naga Emas menggunakan cakarnya untuk menenggelamkannya ke dalam Naga Merah pada saat yang sama, tepat di bawah mata Zuofan yang tidak percaya. Api yang membakar memasuki Naga Merah, dan dia meraung kesakitan. Tubuhnya yang berat bergetar di bawah rasa sakit. Wajah Zuofan memerah, dan pikirannya sakit saat dia meludahkan darah mendesis. 699. Hahaha, Zuofan, lihat itu. Anda kehilangan lebih cepat membandingkan jiwa Naga kami daripada tinju kami. Menyerah selagi masih bisa. Naga Emas hendak terlempar, tetapi karena cakarnya menggali jauh ke dalam Naga Merah, dia tetap diam. Naga Emas kemudian melilit yang lain dan mengencangkan cengkeramannya. Tidak peduli bagaimana meronta-ronta, Naga Merah tidak bisa membebaskan diri. Jangan lupakan api keemasan yang memasaknya dari dalam keluar. Satu-satunya anugerah adalah cahaya merah di sekelilingnya yang agak melindunginya, atau itu akan terbakar hidup-hidup. Meski begitu, Naga Merah terus meraung kesakitan karena dagingnya yang mendesis. Zuofan gemetar seperti daun karena jiwa Naganya mengalami serangan yang begitu kejam. Dia pucat dan berkeringat. Yeilin menertawakan ketidaknyamanan Zuofan. Apalagi yang kamu inginkan. Jiwamu jelas lebih lemah. Melangkah lebih jauh berarti akhir dari jiwa Anda dan akhir dari Anda. Jadi menyerah saja. Untuk menambah penghinaan pada luka, Naga Emas telah menerima perintah Yeilin dan membuka rahangnya untuk menghembuskan panas yang membakar pada Naga Merah. Zuofan sekarang hampir pingsan karena dia gemetaran. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Tapi matanya menatap tajam. Penonton menghela nafas. Pertempuran jiwa lebih buruk daripada pertempuran jarak dekat. Terjebak saat pertarungan dimulai. Dia tahu jiwanya tidak normal, jadi dia mulai dengan tinjunya. Namun bahkan tidak bertarung dalam jarak dekat terbukti membantu setelah kalah pada akhirnya. Sekarang, karena keras kepala dan pantang menyerah, dia pergi berperang dengan jiwanya. Tapi kekuatan adalah segalanya, dan dia jelas tidak bisa memenangkannya. Bahkan setelah habis-habisan, tidak berhasil. Zuo Fan tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Semua orang menganggap Zuo Fan kalah. Dengan jiwanya di cengkeraman orang lain, apalagi yang bisa terjadi jika bukan kerugian. Hanya Cu King Cheng yang terus menatapnya dengan mata murni yang dipenuhi harapan. Saudari King Cheng, sudah selesai. Ye Lin terlalu kuat, di dia kalah. Daner tidak tahu bagaimana menghiburnya. Namun, tatapan Cu King Cheng tegas. Aku tahu dia tidak punya harapan untuk pertempuran ini, tapi selama dia tidak menyerah, aku masih yakin dia akan menang. Tentunya. Gadis-gadis itu melihatnya dengan kaget, lalu mereka menghela nafas. Ini disebut keyakinan buta, yang ditinggikan menggelengkan kepala, semakin kagum dengan Ye Lin. Siapa anak ini? Penempaannya terhadap jiwa naga surga begitu menyeluruh. Kami dulu berpikir jiwa naga surga versi Zuo Fan lebih baik, tetapi saya tidak pernah berpikir mungkin bagi Ye Lin untuk menjadi lebih besar. Saya khawatir bahkan pengetahuan kita tentang itu tidak dapat dibandingkan. Yang mulia heiran menghela nafas kaget. Bai Mei yang agung harus mengakui. Ya, seperti dalam pertemuan rival, ada seseorang yang lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk jiwa naga surga. Ye Lin telah mengikuti jalan terbaik untuk penguatannya. Saya hampir tidak percaya jiwa naga surga dapat mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Seperti yang mereka katakan, yang baru menggantikan yang lama. Orang-orang tua seperti kita. Petik 2 Yang mulia Bai Mei menghela nafas, dan Yang mulia Heiran mengangguk. Dia menghela nafas saat dia berdiri, menatap hakim. Ye Lin menang. Minta mereka kembali. Apa? Hakim tersentak dan membuat keduanya memandang tidak percaya. Dalam semua pertemuan naga ganda, yang diagungkan hanya menjadi pengamat diam, menjadi simbol keadilan, tidak sekalipun ikut campur dan selalu mengikuti aturan. Hanya kali ini, meski masih banyak waktu tersisa, yang ditinggikan ingin mempersingkatnya dan mengumumkan pemenangnya. Ini tidak pernah terjadi. Hakim tercengang, Heiran yang agung menghela nafas. Hasilnya jelas. Apakah Anda ingin membiarkannya terus sampai salah satu dari mereka kehilangan nyawanya? Hakim akhirnya bereaksi dan melihat ke lembah kecil itu. Yang ditinggikan takut kehilangan Zoufan, jadi mereka masuk. Suatu kehormatan. Di mata para pemimpin tertinggi, nyawa seorang manusia tidaklah berharga. Pertemuan naga ganda memiliki terlalu banyak kematian daripada yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, namun tidak sekalipun mereka ingin menyelamatkan satu, kecuali Zoufan. Huh, mulai sekarang, yang ditinggikan akan memiliki murid favorit, sungguh terhormat. Sambil mendesah, sang hakim membungkuk kepada yang ditinggikan, lalu menatap penjaga gerbang saat dia berdeham. Dia baru saja akan mengumumkannya. Tapi kemudian, Tawa menyeramkan keluar sebelum hakim, atau penjaga gerbang bisa bertindak. Tawa yang menakutkan membuat tulang belakang seseorang tergelitik. Itu adalah jenis suara yang akan dibuat iblis di tengah malam saat menggedur pintu anda. Hihihi, bocah yang merasa benar sendiri, bahkan arogansi pun ada batasnya. Kau ingin aku menyerah? Huh, tidak ada dadu. Tawa menyeramkan datang dari Zoufan yang terlihat rapuh seperti sebelumnya, tetapi matanya tajam dan jernih. Dia telah kehilangan tampilan tegas sebelumnya dan sekarang terlihat benar-benar gila. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan Raja Naga Langit Emas penghancurmu? Maka anggaplah itu kemenanganku. Varian, Raja Naga Iblis Pemakan Surga. Semua orang, bahkan Yelin, tidak bereaksi saat jiwa Naga Zoufan sekali lagi merauh. Cahaya merah memudar, matanya tertutup, seolah-olah tertidur, dan ketika dia membukanya lagi, warnanya menjadi hitam pekat. Aura merajalela sebelumnya dari Naga Merah juga hilang, memberi jalan bagi salah satu kejahatan murni. Matanya yang hitam pekat hanya memperkuat rasa takut, terasa seolah-olah itu menyedot jiwamu. Masa besarnya juga menjadi hitam, melepaskan bahaya yang tak terkatakan bahkan saat terjebak. Yelin mengangah, ah apa-apaan ini, bagaimana itu berubah warna, bahkan auranya berbeda. Sepertinya saya sedang melihat jiwa yang berbeda. Yang ditinggikan juga membeku di tempatnya. Logika menentukan bahwa jiwa seseorang berubah tergantung pada metode dan wawasan kultifasi seseorang. Setelah mengambil karakteristik pemiliknya, itu tidak akan pernah bisa berubah lagi. Jadi mengapa yang ini melakukannya dua kali? Pertama itu brutal dan biadab, tapi cukup terhormat. Sekarang berubah menjadi ganas dan kejam, seperti pembunuh terburuk dalam sejarah. Untuk dua perubahan ini muncul pada satu jiwa berada di luar pemahaman semua orang. Yang ditinggikan sendiri akan bersumpah hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan dan Xingxen yang membimbing Zhuofan pun terlihat konyol. Apakah ini yang dipahami anak itu dengan variasi jiwa? Ini terlalu aneh. Ini sama anehnya dengan dia. Kemudian lagi, apa metode kultifasinya? Ini menyatukan banyak aspek. Semua orang menjadi kendur, bahkan hakim dan penjaga gerbang. Zhuofan mengabaikan tatapan bodohnya dan mencibir. Dengan semua intel berkumpul, saatnya aku melakukan serangan balik. Naga hitam besar meraung dan itu menyebabkan kulit kepala semua orang tergelitik, bahkan kulit kepala Yelin. Naga hitam mengibaskan ekornya, tidak peduli dengan api emas, dan sekarang giliran untuk mengitari naga emas. Itu kemudian membuka mulutnya yang menganga dan menancapkan giginya ke naga emas, memaksanya untuk meratap. Pikiran Yelin merasakan sakit yang tajam saat jiwanya rusak. Sebagai reaksi, api emas meledak seperti gunung berapi besar, melilit naga hitam. Namun, naga hitam itu menyeramkan seperti pemiliknya. Itu tidak membuat mereka takut, tidak seperti Raja Naga Merah yang maha kuasa. Aura gelap di sekitarnya menyerap api saat mereka mendekat. Yelin sangat terkejut dengan hal ini. Ah apa? Itu api emas penghilang leluhur naga. Meski begitu, metode kultivasi zoovan dari Kaisar Sembilan Ketenangan, seni transformasi iblis, dikombinasikan dengan jiwa naga surga, menghasilkan Raja Naga Iblis pemakan surga, mampu menyerap apa saja dan segala sesuatu yang ada. Nyala emas penghilang Yelin tidak memiliki peluang melawan jiwa naga seperti itu. Yelin tampak serius dan menggertakkan giginya. Apakah ini kemampuan Kilin? Hahaha, bagaimana menurutmu? Zoovan menyeringai. Sudah kubilang, pada akhirnya kita adalah manusia. Jalan binatang suci tidak sepenuhnya berguna bagi kita. Apakah Anda masih berpikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menang melawan saya dalam pertarungan jiwa? Alice Yelin bergetar saat matanya terlihat tajam. Aku salah menilaimu. Anda masih menambahkan lebih banyak trik ke jiwa Anda. Kalau begitu, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda jiwa naga surga yang paling murni. Tangan Yelin melintas melalui serangkaian tanda, matanya berkedip-kedip dengan api kemasan. 700. Naga adalah makhluk terkuat dan terberat. Naga iblismu sangat aneh dan bisa menangani apiku, tapi masih terlalu lunak. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana seharusnya naga sejati. Dengan teriakan, tanda-tanda Yelin berakhir. Ungkapkan keku. Kebrutalanmu, Raja Naga Surga Emas yang menghancurkan penumpahan skala. Mengaung. Raungan brutal datang dari naganya dan mengeluarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Saat bergoncang, itu melemparkan naga iblis itu. Naga iblis itu tidak memiliki kesempatan untuk menempel lagi saat sisik naga emas itu merinding dan melesat seperti pedang kecil ke arah naga iblis itu. Sisik-sisik itu berisi api yang menghanguskan yang bisa membakar apa saja. Mata Zuofan menyipit dan dia memiliki perasaan yang sangat buruk. Tanpa ragu-ragu, berdasarkan intuisi kehidupan gandanya, dia membuat jiwanya menjauh. Terbukti sudah terlambat karena sisik jatuh dari naga emas seperti hujan, mengenai naga iblis sepenuhnya dan mengirimkan api emasnya langsung ke tubuhnya. Naga iblis tidak punya waktu untuk menyerapnya karena mereka langsung meledak. Kekuatan dahsyat dan nyala api yang membakar membuat naga iblis itu tersentak karena rasa sakit dan siksaan. Zuofan juga diserang oleh rasa sakit di benaknya. Yeilin mencibir, membebaskan naganya dari naga iblis dan memerintahkannya untuk mencakar tengkorak yang lain, untuk menyerangnya dari dua front. Aura hitam pekat pada naga iblis tersebar dari ledakan dan telinganya tuli olehnya, membuat cakar yang datang mengejutkannya. Sambil menyeringai, Yeilin melihat naganya mencakar wajah naga iblis itu seolah-olah dia sedang menamparkan wajah Zuofan. Hahaha, meskipun nagamu bisa menangani api emasku, itu terlalu lunak. Seekor naga harus kuat dan tangguh. Naga yang kau dapatkan dengan menyatukan semua jenis serba-serbi bukanlah tandingan kesempurnaan murni. Nagaku telah mengalahkanmu dengan kekuatan sendirian. Kamu tidak cocok denganku, bahkan dalam jiwa. Yeilin memiliki pandangan gila di matanya saat dia terkekeh. Penonton melihat Zuofan baru saja kembali namun didorong mundur pada detik berikutnya, membakar harapan terakhirnya. Naga ganda yang ditinggikan menggelengkan kepala mereka. Mereka dikejutkan oleh taktik Zuofan, tetapi mereka harus mengakui jiwa naga Yeilin jauh lebih lengkap dalam adaptasinya, cukup sempurna. Naga merah dan naga iblis Zuofan masing-masing memiliki pakaian yang kuat, tetapi juga memiliki banyak kelemahan. Sangat mudah bagi mereka untuk diarahkan dan didorong kembali, kecuali. Yang ditinggikan sepertinya mengingat sesuatu dan dengan cepat menyangkalnya. Seperti itu akan pernah terjadi. Jiwa yang diubah dua kali sudah cukup ajaib, jadi bagaimana bisa dua kekuatan yang berbeda. Selain itu, mereka tidak cocok. Tidak mungkin. Zuofan telah memberikan segalanya dalam pertarungan ini, tetapi itu masih belum cukup. Jika dia bisa memadukan kedua varian itu, kata si Etian Xiang dari Sword God Sekte. Wen Tao menggelengkan kepalanya di tempat. Itu benar-benar mustahil. Saya tidak tahu bagaimana naga iblis itu muncul, tetapi yang pasti itu adalah Yin ekstrim. Yin lembut, dan kebajikan dapat menahan api emas seperti pedang lembut kita dapat menangani serangan. Namun, naga merah itu sangat brutal dan keras. Sementara Yin dan yang dapat menimbulkan satu sama lain, mereka juga dapat menolak satu sama lain. Jika kedua naga ini bersatu, itu akan menjadi tidak seperti apapun di dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi jika mereka berbenturan, hasilnya hanya akan merugikan diri sendiri. Itulah mengapa jiwa naga Saudara Zuo dapat mengambil bentuk Yin dan Yang. Ini sendiri benar-benar luar biasa. Jika dia menggabungkan mereka, melahirkan mereka masih belum cukup. Bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin bukan tandingan Ye Lin karena dia masih kurang. Kurang. Si Etian Xiang mengangkat alis. Wen Tao berbicara dengan wajah tegas. Kebrutalan seekor naga. Seekor naga sangat kuat dan keras, tetapi jiwa naga Ye Lin juga merupakan naga api. Api sangat eksplosif dan sekali menyerang akan terjadi hujan malapetaka. Jiwa naga Saudara Zuo kurang di departemen ini karena kedua hal itu. Serangannya tidak berhasil saat pertahanannya masih terlalu lemah untuk menerima pukulan itu. Seperti yang kau lihat dari sekali shading. Namun, saat dia mengomentari pertarungan tersebut, raungan datang dari dalam layar yang mengejutkan semua orang. Jiwa naga Zuofan bergeser lagi, kembali ke bentuk merahnya. Itu melontarkan cakarnya dan menghentikan serangan naga emas. Dengan raungan amarah, ia kemudian menghancurkan kepala lawannya dengan cakar dan melemparkannya ke tanah. Raja naga merah yang maha kuasa benar-benar seorang raja dalam hal kekuatan mentah. Bahkan naga emas pun tidak bisa menandinginya. Adapun kekerasan, dia termasuk yang terbaik. Penonton sekali lagi berteriak kegirangan. Zuofan menggunakan dua variasi untuk melawan. Tapi kemudian, naga emas memutar dan menjentikkan ekornya, menyerang naga merah dengan sisik emasnya. Naga merah itu mencambuk ekornya sendiri, untuk melindungi kepalanya. Saat ledakan bergema, itu masih merau. Sisiknya yang keras jatuh dari serangan tanpa henti, kekuatannya memudar dari lukanya. Xie Tianxiang sekarang mengerti apa yang dimaksud Wentao dengan brutal. Variasi Zuofan tidak bisa menghentikan sekali Seding Ye Lin. Terhadap serangan eksplosif seperti itu, Zuofan tidak bisa berbuat apa-apa. Para ahli juga memperhatikannya. Bahkan dengan dua bentuk jiwa naga, Zuofan tidak bisa keluar dari kebuntuan itu. Semua orang meratap dan yang ditinggikan memberi pandangan kepada hakim untuk membatalkannya. Gemetar, Zuofan mengeluarkan darah dari mulutnya tapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia meminta Raja Naga Merah yang Maha Kuasa kembali menjadi Raja Naga Iblis Pemakan Surga untuk menyerap api emas yang tersisa di tubuhnya. Akhirnya bernafas lega, dia tahu dua bentuk itu tidak cukup. Zuofan, ini adalah akhir baris untukmu. Variasi Anda tidak dapat mengambil naga saya. Tingkat kedua adalah tingkat kedua. Bagaimana itu bisa cocok dengan jiwa naga yang sempurna, hahaha. Ye Lin memandang Zuofan dengan bangga, penuh percaya diri. Naga emas itu juga menggoyang-goyangkan ekornya, membuat naga hitam itu terlihat jijik. Zuofan mencibir. Dia tidak pernah menjadi orang yang suka pamer, terutama di wajahnya. Jadi dia menggaruk hidungnya dan berkata, Brat, cukup menggurui atau kamu akan menyesal. Ini belum berakhir sampai selesai. Masih berusaha melawan yang tak terelakkan. Huh, ini pemakamanmu. Saya serius ketika saya memberitahu Anda bahwa saya belum habis-habisan. Atau kau akan mati. Hehehe, kamu bukan satu-satunya. Ketika saya menjadi gila, saya tidak bisa mengendalikan diri. Zuofan mencibir. Wajah Ye Lin berkedut. Apakah kamu menyebutku gila? Huh, kita lihat saja siapa yang jadi gila duluan. Decimating Golden Flame disebut decimating karena dapat membakar langit. Lanjutkan dengan risiko Anda sendiri. Anda mungkin meruntuhkan langit, dengan membakarnya tetapi saya akan menahannya. Hahaha. Zuofan menyeringai menyeramkan. Alice Ye Lin berkedut, merasa aneh. Apa yang membuat hajingan ini begitu percaya diri ketika kedua jiwa naganya tidak berguna? Dia tidak dapat menemukan jawaban karena jiwa naga Zuofan berubah menjadi raja naga merah yang maha kuasa saat melambung semakin tinggi. Ye Lin mengejek, kamu naik bahkan saat kamu akan kalah. Kali ini Anda tidak akan mengubah jiwa naga Anda. Aku tidak akan membiarkanmu. Penumpahan skala. Naganya mengirim sisi kemas seperti hujan ke atas naga merah. Hanya saja kali ini, naga merah tidak menghindar dan juga tidak melepaskan energi hitam untuk menghentikannya. Semua orang tercengang. Apakah Zuofan akan membuat naga merah menghadapi timbangan secara langsung? Itu bunuh diri. Itu tidak akan membantumu sama sekali. Tapi saat sisi kemas mendekat, cahaya merah pada naga merah meredup dan tubuhnya tembus pandang. Naga besar itu kemudian menyala dalam nyala api biru, menelan tubuhnya. Itu berlangsung seperti ini, seperti naga api biru. Varian jiwa naga, Faulting Dragon King. Tangan Zuofan membuat beberapa tanda baru saat dia berteriak. Tangan Zuofan membuat beberapa tanda baru saat dia berteriak. Tangan Zuofan membuat beberapa tanda baru saat dia berteriak. Tangan Zuofan membuat beberapa tanda baru saat dia berteriak.